ya sudah ya sudah di direkot ya oke ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu dosen ya serta pematiri kita yang sangat istimewa yang Mas Edwi Heski yang akan memberikan materi ya tentang frontier in solid state fisik ya pada pagi ini ya kegiatan ini itu merupakan Insya Allah akan kita jadikan kegiatan Putin ya walaupun mungkin tidak akan tiap minggu ya untuk mas-masa akan datang tetapi jelang visitasi ASI ini yaitu kita akan mengadakan setiap minggu itu enggak salah ya begitu ya bro ya bilang visitasi ASI ini tapi ke depan kegiatan ini akan kita lakukan ya dan akan merupakan ajang sharing ya dari alumni-alumni kita ya yang telah berkecimpung di berbagai macam bidang ya supaya kita semua ya terutama yang mahasiswa itu akan mendapatkan pemahamannya jadi jadi kayak minggu atau minggu kemarin itu kita mendengarkan pemaparan ya tentang peran-peran fisika mungkin ya IT dan setiapnya itu di dalam bisnis online ya terutama nanti di kampus bagaimana kita supaya bisa punya kiprah ya Nah sekarang itu dari sudut keilmuan ya Nah ini Mas Ski Asdiw itu itu kan beliau nya sudah melangguan ayat berbagai berbagai negara ya baik untuk postdoc ya maupun untuk conference dan kali ini mungkin mendapatkan waktu yang cukup lama yaitu di sebut ya karena sekaligus menemani ini istrinya tadi untuk postdoc ya Nah kemudian saya kira Mas Ski juga tahu persis ya bagaimana perkembangan ya dari apa perkembangan terbaru dari solid state physics ya di ranah risetnya maupun di ranah aplikasi itu nanti akan ingin kita dengarkan ya Nah kemudian apalagi ya ya jadi Monggo ya kita perhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan nanti mudah-mudahan akan menambah wawasan buat kita semua ya demikian ya dari saya karena saya nanti juga sekaligus moderator ya kalau saya sampaikan semua nanti saya enggak akan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan gitu pada adik-adik semua ini terima terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Nuruda untuk sambutannya setelah ini saya akan membacakan kata tertib yang berlaku pada acara kita hari ini untuk panitia bisa bisa tolong share screen tata tertib untuk kuliah tamu pada hari ini yaitu pertama format penambahan zoom adalah nama lengkap yang kedua peserta yang tidak berkendala dimohon untuk mengaktifkan kamera saat kuliah tamu berlangsung yang ketiga peserta kuliah tamu diwajibkan berpenampilan dan berperilaku sopan saat kuliah tamu berlangsung keempat peserta diwajibkan memakai mikrofon saat webinar berlangsung dan hanya mengaktifkan mikrofon apabila dipertenankan oleh moderator lalu yang kelima pengisian presensi akan dilakukan sebanyak dua kali menggunakan link Google form yang akan dibagikan panitia di kolom komentar yang keenam peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab dengan menuliskan hashtag izin bertanya di kolom komentar dan menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan oleh moderator yang ketujuh e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang menghadiri kuliah tamu secara penuh hingga akhir acara dan tercatat dalam presensi dan yang kedelapan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta dalam rentang waktu kurang lebih 14 hari setelah pelaksanaan kuliah tamu baik itu dia tata tertib untuk kuliah tamu kita hari ini diharapkan untuk para hadirin agar bisa menaati tata tertib yang ada sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir nanti setelah ini presensi akan dikirimkan melalui link yang akan diberikan di kolom chat oke kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti yang nantinya akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Profesor Dr. Renat Muhammad Nurhuda mungkin setelah ini bisa saya langsung serahkan forumnya kepada Bapak kepada Bapak waktu 4 dipersilakan ya terima kasih ya saya tampil lagi ya tadi tidak saya sebutkan ya bagaimana identitas Mas Dwi Heski selaku pembicara kita pada pagi ini ya saya sebenarnya mempunyai hubungan yang agak istimewa dengan Mas Heski jadi pertama itu saya adalah dosen PA-nya, pemimpin akademis betul ya Mas Heski ya? iya Pak nah jadi dosen pemimpin akademis terus yang kedua ya waktu dulu Mas Heski itu mengikuti apa namanya Olimpiade Fisika Pertamina ya kalau nggak salah saya itu teman belajarnya gitu ya jadi waktu itu mengerjakan empat soal ya dan kalau nggak salah yang bisa cuma satu ya jadi dari empat soal yang benar satu ya itu pun Mas Heski mendapatkan juara pertama itu karena mungkin saking sulitnya soalnya gitu ya jadi kalau nggak salah yang kita waktu itu bisa mengerjakan itu adalah soal yang mekanika dan kalau nggak salah ya terus ada benda yang berputar dan sebagainya terus yang ketiga itu untuk skripsi saya adalah salah satu juga resen pemimpin skripsi ya jadi bersama-sama dengan Pak Abdurrahom makanya kalau Pak Abdurrahom nggak sampai datang itu kebangetan gitu oke jadi itu tiga hal yang menjadikan Insya Allah saya mengenal Mas Heski itu agak lebih banyak tapi satu hari yang kemarin saya ada sesalkan itu yakni ketika menikah itu saya tidak bisa datang karena waktu itu ada bersamaan ya waktunya dengan kegiatan yang lain kegiatan keluarga ya waktu itu saya dalam perjalanan keluarga Sopo atau apa gitu ya karena ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan ya itu oke nah jadi itu tadi tiga hal ya kemudian kalau kita lihat dari CV-nya gitu ya Mas Heski itu sangat istimewa ya jadi ketika lulus ya dari UB ya itu nilai IPK-nya itu 3,83 dari total 4 jadi ya memang sangat bagus nah kemudian beliaunya itu juga belum lulus ya itu sudah mendapatkan beasiswa ya ke Jepang ya kemudian setelah di Jepang itu juga setelah selesai master itu langsung ke leading to PhD ya jadi langsung ya tidak ada jeda dan Alhamdulillah ya kedatangan Heski ke Jepang itu itu membawa berkah buat teman-temannya setelah itu kemudian banyak teman-teman ya adik-adik kelas itu yang ikut ya yang ikut terseret ya ke Jepang ya dan mungkin juga yang ke Taiwan itu itu merupakan salah satu berkah ya karena sudah tahu kualitasnya yang ada di Jepang ya nah kemudian dari sisi scientific adjustment ya itu kalau tidak menurut CV-nya itu sekarang sudah menerbitkan 27 jurnal ya pada usia 31 tahunnya sekarang kan 31 tahun ya oh ya tadi saya belum menyebutkan tanggal kelahiran Mas Heski itu adalah Januari tanggal 25 ya tahun 1990 ya jadi usianya sekarang baru 31 tahun ya oke jadi kalau kita lihat CV-nya itu memang Mas Heski itu nampak istiwa sekali ya dibandingkan dengan kebanyakan orang ya tetapi kalau kita lihat ya tulisannya Mas Heski sendiri jadi ternyata ya ya ternyata ya jadi walaupun orang pinter orang itu ternyata Mas Heski juga ternyata pernah gagal ya ya bahkan relatif sering ya jadi saya tadi itu membaca ya pada jurnal yang sorry tulisan yang di-share oleh Mas Heski itu ya jadi ketika lulus SMP ya kemudian berlanjut ke SNK Telkom ya di Malang ya sebenarnya kan Mas Heski itu inginnya masuk ke SNK Telkom ya supaya nanti bisa langsung bekerja ya ternyata gagal akhirnya masuk ke pilihannya ke SMA santu al-pertus ya di Denpo ya di Malang ya Alhamdulillah di SMA itu kemudian dibimbing oleh seorang guru fisika yang menginspirasi ya saya nggak tahu apakah Bu Johani atau siapa ya sehingga akhirnya muncul ya kecintaan terhadap fisika ya dan pada saat menjadi mahasiswa itu itu juga akhirnya muncul keyakinan diri ya bahwa saya akan menjadi seorang ilmuwan fisika begitu ya Mas Heski ya jadi ini yang menjadikan driving force ya atau gaya penggerak sehingga Mas Heski punya punya passion yang sangat kuat ya terhadap fisika selain itu kemudian waktu di SMA itu juga mengikuti kegiatan extracurikuler yang menyanyi, fursal, basket, dan lain-lain ya nah kemudian lulus SMA ya maunya itu langsung di Jepang ya jadi melalui beasiswa apa itu? jadi monbusho atau apa itu maunya langsung di Jepang ya dan ingin mempelajari robotik atau mungkin fisika hidup fisika atau apa gitu tapi ternyata gagal gitu ya dan kegagalan itu merupakan berkah bagi UB ya karena kita mendapatkan calon mahasiswa yang punya passion tinggi ya nah justru gitu ya setelah di UB itu gitu ya beasiswa itu datang ya ketika malah belum lulus ya jadi masih belum lulus itu kebetulan waktu itu Tauhukun University itu mencari-cari mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa dari Tauhuku ya dan Alhamdulillah mahasiswa itu adalah satu dari sekian berapa itu? Sepuluh ya sepuluh mahasiswa ya yang dipilih dan waktu itu ya waktu itu mahasiswa adalah pada ranking pertama kalau nggak salah ya dari sepuluh orang yang dipilih itu betul ya? iya Pak jadi waktu itu karena memang saya menyaksikan terus ya pertumbangannya dari waktu ke waktu itu akhirnya ya itu dari sepuluh orang ya dari berbagai negara ya karena itu multi-multinasional lagi ya kalau nggak salah biasanya bukan membusu ya tapi dari universitas ya Mas Eski ya itu membusu ngasih jatah ke universitas Pak jadi tetap dari membusu jadi dari sekian yang diterima itu jadi profesornya itu mengadakan semacam tes ya itu secara online gitu ya dan kita disuruh submit jawaban kita gitu dari sekian banyak kandidat itu Mas Eski adalah yang terbaik jadi memang bagus ya nah kemudian satu hal ya yang penting ya dari apa yang kita pelajari dari pengalaman itu bahwa Tuhan ya itu tidak akan memberikan ya anugerah itu kepada hamba yang tidak siap ya jadi mungkin waktu di SMA gitu memang waktu itu sarana dan prasarananya belum memungkinkan Mas Eski siap berangkat ke Jepang akhirnya ditunda akhirnya juga sama-sama ke Jepang nah oleh karena itu ya kita gitu ya kita itu harus mempersiapkan diri ya sebaik-baiknya ya sebagai ilmuwan ya sebagai apalah ya nanti setelah lulus atau bahkan saat ini ya supaya kita nanti itu menjadi orang yang memang siap untuk menerima anugerah ya anugerah yang besar itu dari Tuhan ya ketika Tuhan itu ingin menurunkan anugerahnya pada kita saya yakin di atas kian itu nanti ya itu pasti akan ada yang terpilih ya untuk memberikan perubahan ya ke depan ya nah jadi setelah Mas Eski itu dimajibkan ya itu akhirnya potensi ya potensi itu akhirnya terbuka ya seluas-luasnya termasuk juga pembentukan network dan jaringan dengan berbagai institusi di luar negeri ya oke ya satu hal yang jadi tadi saya membaca website-nya yang nulis Mas Eski ya itu masih nulis bahwa di akhir masa PSD saya ya saya mengalami pijenuan dan rasa bosan ya setelah saya mencari alasannya saya mendapati bahwa saya memang lelah setelah 21 tahun lebih belajar di dunia formal secara tidak berhenti kebosanan itu membawa pada suatu perumungan apapunnya saya belajar selama dan seintensi ini akhirnya saya mendapati bahwa inti saya sekolah selama 21 tahun adalah saya dapat mempelajari apa yang saya butuhkan dan saya minati jadi itu kuncinya ya dan pada yang ditulis tadi itu bahwa hal terbesar yang merupakan anugerah dari Tuhan ya kepada masa Eski itu adalah antusisme untuk belajar apapun gitu ya belajar apapun ya kita tahu bahwa belajar adalah kunci dari semua ilmu ya melalui ikro itu kita akhirnya bisa menyerap berbagai macam ilmu jadi itu ya terus yang kedua gitu ya dan ini penting ya jadi kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik jadilah yang berbeda jadi ditulis itu tentang Christian Ronaldo ya tapi menjadi orang seperti Christian Ronaldo itu saingannya itu satu dari seluruh dunia tapi kalau menjadi seorang ahli komputer atau ahli fisika itu mungkin saingannya lebih ringan jadi saya percaya segi terbaik seorang yang dapat dimiliki adalah segi untuk belajar jadi setiap orang itu punya punya apa ya punya punya kemampuan ya atau punya bakat untuk menjadi seorang pembelajar dengan minat belajar yang tinggi kita dapat menjadi apapun yang kita mau ya data saintis, software developer development komputer, quantum, pemain bola dan lain-lain kita investikan waktu kita ya ketika masih muda itu untuk mendapatkan pengetahuan selawas mungkin ini ya pesannya jangan pernah separuh-paruh ya dalam belajar ya masuklah secara kafah ya dalam bahasa agama itu adalah masuklah ya melakukan sesuatu itu secara bulat-bulat ya jangan pernah separuh-separuh ya jadi kalau sama sudah masuk ke fisika apapun gitu pelajari fisika itu dengan baik ya dengan se-instant mungkin itu nanti insya Allah akan berbuah baik di kemudian hari itu pengantaran saya sebagai moderator ya jadi maaf agak sedikit panjang ya untuk selanjutnya silahkan Mas Hezky mempresentasikan apa yang akan disampaikan dalam perkembangan fisika solistik terima kasih terima kasih banyak Pak Nur terus video saya ya supaya nanti dia telah membukannya ya terima kasih terima kasih banyak Pak Nur atas introduction-nya ya saya ya saya terinspirasi sekali ketika saya ngobrol dengan Pak Nur itu selalu Pak Nur itu dulu nggak cuma sekedar ngomongin fisika, teori atau apa gitu tapi dia selalu memberikan encouragement kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini supaya nanti di dalam dunia riset itu pasti bermanfaat itu selalu saya ingat jadi ketika saya kuliah gitu ya empat hal yang dalam fisika itu yang paling bermanfaat waktu itu ya graphic mekanika, dasar itu yang dasar dari fisika gitu ya kemudian ada solid state physics itu yang saya pelajari sekarang ada mekanika kuantum dan statistika gitu ya itu kuliahnya Pak Adur Rauf Pak Adur Rauf nulis diktat itu sangat bagus gitu waktu itu dan itu yang membuat saya semangat gitu ya untuk belajar oke, saya mau share screen ya ya, kembali saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu dosen kepada Pak Nur, Pak Rauf mungkin kalau ada Bu Isti dulu yang mengajarkan saya tentang fisika satpadat dan juga fisika statistik gitu ya ada Bu Mas Ruro dulu kita belajar bersama-sama tentang elektromagnetik gitu ya dan juga kepada teman-teman alumni dan juga para adik-adik mahasiswa yang saya cintai ya ya, ini afiliasi saya sekarang saya ada di Libi dan University of Luxembourg jadi saya sharing tadi Pak Nur sedikit banyak menceritakan banyak hal tentang yang terjadi di Prabu Jaya, di Tohoku gitu ya itu benar semua gitu yang diucapkan Pak Nur jadi memang waktu itu saya dapat beasiswa sebelum saya lulus itu memang mungkin jadi kalau kalian mungkin semester 7 sekarang sudah memikirkan gimana-gimana gitu langsung aja apply beasiswa gitu ya nah ketika kamu dapat beasiswa lulus itu lebih gampang benar aja jadi nulis skripsi dulu Pak Nur bilang udah skripsinya buat aja apa aja lah pokoknya yang penting lulus dulu itu yang saya ingat jadi ya akhirnya ya skripsinya pun juga dalam bahasa Inggris karena terlanjur ya karena udah terlanjur bikin makalah dalam bahasa Inggris waktu itu untuk dikirim ke Tohoku supaya dapat beasiswa nah sebenarnya tahun 2016 itu karir saya saya mengalami kebingungan gitu ya saya mau ngapain gitu apakah lanjut di fisika atau enggak gitu ya tapi kalau saya nggak lanjut di fisika saya ngapain gitu karena saya cuma fisika gitu ya saya juga bingung akhirnya ya puji Tuhan saya masih diterima di Singapura ya dan saya masih ingat gitu pentingnya punya networking jadi waktu itu waktu saya di Tohoku saya punya satu profesor yang dari MIT ya itu salah satu advisor juga ke saya dan saya pernah berkunjung MIT mengerjakan riset bersama-sama saya menjawab kepercayaan mereka gitu ya jadi dengan ada riset bersama-sama itu harus ada paper karena saya ada uang yang dikeluarkan waktu itu kan gitu jadi saya jawab dengan paper saya memberikan paper akhirnya rekomendasi itu muncul dan saya bisa diterima gitu ya di Institute of High Performance Computing di Singapura kemudian tahun 2018 saya di Singapura saya mikir lagi saya dapat gaji banyak di Singapura terus ngapain kok saya nggak terlalu bahagia ya gitu ya jadi saya cuma ngerjain proyek dari dari profesor saya gitu kan saya cuma satu satu proyek aja tiap tahun gitu ya kayaknya kok cuma biasa-biasa aja gitu ada bukaan di Libi saya mikir lagi apakah perlu gitu ya istri saya yang sebenarnya semangat dia di apply gitu ya ternyata waktu bukaan di Libi saya juga cari bukaan di Brawijaya gitu ternyata nggak ada bukaan di Brawijaya yaudah lah gitu saya lanjut aja ke Libi gitu ya istri saya yang semangat apply di Libi ternyata waktu itu anak saya lahir waktu ujian gitu jadi istri saya nggak bisa ikut ujian justru saya yang sebenarnya nggak terlalu semangat malah cuma coba-coba aja malah masuk gitu ya eh ternyata setelah masuk ya udah direnungkan gitu ya dulu kok ngapain dari Singapura malah keluar gitu ya malah masuk Libi ternyata peluang itu satu tahun saya sabar gitu ya ternyata peluang itu terbuka semua jadi saya dapat mahasiswa yang bagus-bagus gitu ya karena di Libi saya juga jadi koneksi saya dengan mahasiswa itu nggak cuma karena kampus gitu ya kalau saya di UB mungkin saya hanya memberikan pimpinan kepada mahasiswa UB tapi karena saya di Libi saya bisa memberikan pimpinan kepada mahasiswa Brawijaya mahasiswa UI mahasiswa lain di Sumatis di Kalimantan sana gitu ya jadi ada peluang yang sangat besar di situ saya pimpin paling cuma PKL gitu kalaupun saya pimpin mahasiswa juga saya juga pimpin kedua bukan pimpin pertama tapi nggak apa-apa gitu ya akhirnya itu tadi yang ceritakan Bu Mas Ruro ada satu mahasiswa saya yang bisa dapat beasiswa ke UC Berkeley gitu ya dia bisa melampaui apa yang bisa saya saya dapatkan waktu itu saya pikir gitu ya dan saya sangat bangga gitu ya dan akhirnya istri saya kemudian setelah setelah lama gitu ya menjaga anak dan seterusnya dia ingin sekolah lagi akhirnya diterima untuk S3 di University of Luxembourg nah ini ada yang menarik ya jadi waktu di University of Luxembourg itu sebenarnya kan sulit gitu untuk mendapatkan mendapatkan pekerjaan gitu ya karena ya karena jarang gitu ada posisi yang sama suami istri bisa dapat-dapat dua-duanya gitu ya dan saya harus mencari bidang yang saya tepuni gitu ya nah ini saya coba saya ingat-ingat saya pernah kirim email gitu ya ke profesor saya saya bisa oh sorry saya share ini saya sudah share kan ya ini ke share ya email gmailnya ya terlihat ya oke nah jadi di gmail ini dibilang ya thank you very much for your email your CV looks indeed very nice jadi ketika saya ketika saya apa ya saya punya keinginan untuk untuk mendapatkan pekerjaan misalkan apa yang saya lakukan waktu S1 S2 S3 mungkin itu belum terlihat gitu ya tapi ketika saya kumpulkan semuanya itu terakumulasi dengan begitu besar gitu ya ketika saya mau coba apply di Luxemburg itu sangat gampang gitu bos saya itu sampai sampai bilang oke kamu kamu bisa diterima gitu tapi waktu itu masalahnya adalah gak ada dana gitu ya bos saya belum punya dana dia belum waktu itu beliau belum jadi profesor gitu ya gimana caranya yaudah saya yang bilang saya 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 mau diterima atau enggak oleh kamu gitu ya saya akan tetap datang ke Luxemburg karena istri saya kuliah gitu ya disitu caranya adalah saya mau apply dana sendiri gitu kalau saya bisa apply dana sendiri saya dapat dana saya bisa bergabung di grup riset Anda gitu ya itu yang saya lakukan waktu itu tapi walaupun akhirnya ya seperti yang Pak Nur tadi bilang setiap kali saya apply itu pasti lebih banyak gagalnya gitu ya akhirnya saya gagal memang Marie Curie itu saya gak dapat dananya gitu ya misalkan atau track ini saya gak pernah apply gitu ya saya sampai sekarang belum dapat dana riset tapi beliau tahu bahwa saya itu sungguh-sungguh gitu ya untuk mengerjakan riset akhirnya ya itu setiap pertama saya dapat cuma 6 bulan gitu ya 6 bulan kontrak kemudian diperpanjang 1 tahun 1 tahun diperpanjang lagi 2 tahun jadi sekarang saya masih 3 tahun kontrak di University of Luxemburg gitu nah itu sekelumit gitu ya dari apa yang bisa saya sharingkan bahwa memang kita harus ya harus semangat gitu kalau kita mau punya passion apa gitu ya kalau bisa belajar itu sampai kita dapat yang mau saya sharingkan hari ini adalah tentang riset saya riset saya itu terkait ini ya terkait mengupas apel hubungannya dengan mengupas apel kalau kita teman-teman mengupas apel gitu ya sampai tipis setipis mungkin gitu ya misalkan ini kita ambil satu bagian yang tipis itu tadi gitu ya kita rasakan itu rasanya masih apel gitu tapi kalau kita mengupas grafin atau grafit ini ya batang pensil ini sampai satu lembar atom gitu ya kita mendapatkan grafin itu hasil propertinya sangat jauh berbeda gitu ya ini adalah material yang super kuat material dengan konduktifitas yang sangat tinggi material yang walaupun hanya satu lembar atom bisa menyerap cahaya yang cukup besar gitu ya dan manfaatnya sangat banyak gitu ya untuk teknologi ke depan maka ya saya masih percaya gitu bang saya yang maju itu harus menguasai teknologi dan cara menguasai teknologi adalah menguasai sains gitu maka disini saya memberikan encouragement buat teman-teman ayo kita belajar bersama-sama nah terutama bidang bidang saya yang saya tekunnya adalah material dua dimensi nah ini adalah gambaran bagaimana elektronika kita saat ini itu seperti kemacetan yang ada di Mumbai jalannya sempit kemudian ada banyak orang kemudian mobil-mobil pasti lambat gitu ya nah ini bayangkan kita punya elektronik yang akan datang gitu ya yaitu dissipationless jadi tanpa ada disipasi tanpa ada apa energi yang hilang oleh karena panas mungkin gak ini bisa terlaksana dan itu itu bisa terlaksana at least secara teori sekarang bisa gitu ya nah ketika kita mempelajari hal-hal baru di dunia fisika zat padat nah yang akan saya yang akan saya gambarkan sekarang adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan apa mendapatkan dissipationless elektronik highway ini nah kita mulai dengan kata kuncinya ya kata kuncinya adalah topological insulator di sini atau topology yang topology itu adalah bidang ilmu matematika yang ternyata diterapkan di bidang fisika dan sangat luar biasa manfaatnya gitu nah idenya seperti ini ya ketika kita punya insulator ya apa isolator ya itu adalah material yang kalau kita apply electric field medan listrik itu tidak menghasilkan arus gitu ya kenapa ya karena elektronnya muter-muter aja gitu ya di sekitar atom ini secara fisika kita bisa gambarkan sebagai material yang punya energi gap artinya butuh energi yang sangat besar untuk membuat elektron itu menjadi elektron bebas dia punya gap jadi tidak ada elektron transport oke nah itu ceritanya mirip ya dengan elektron yang ada dalam medan magnet elektron yang ada dalam medan magnet itu mengalami gerakan yang berputar-putar saja gitu ya nah kalau kita selesaikan persamaan mekanika kuantumnya gitu kita mendapatkan yang hal yang sama seperti oscilator harmonik yaitu lando level namanya dengan energi gap itu diberikan oleh energi yang berputar-putar ini namanya oscilator frekuensi ini dia ini sistem yang punya gap tapi ketika kita pasang arus eh sorry kita pasang electric field dia punya arus yang lucu adalah arusnya itu tegak lurus gitu ya dengan dengan electric fieldnya dan juga dengan magnetic fieldnya yang kita sebut dengan whole effect gitu ya ini gampang saja kita selesaikan persamaan ini kita set F nya sama dengan 0 ya kita dapat A itu setara dengan V cross B yang artinya semuanya tegak lurus gitu ya nah ini dia punya gap seperti seperti plastik atau seperti insulator tapi dia bukan insulator biasa gitu ketika kita apply electric field dia punya arus gitu ya nah ngomong-ngomong soal efek hole itu kita kita tahu gitu ya kalau kita punya elektron gitu ya kita dorong dia kita pasang medan magnet elektron akan berbelok gitu ya karena karena kayak Lorentz ini gitu karena berbelok tadi ini kita bisa ukur gitu ya berbedaan potensial antara ujung satu dan ujung yang lainnya tegak lurus dengan arus yang kita pasang itu yang kita sebut sebagai hole resistance nah hole resistance sebagai fungsi magnetic field itu lurus mini-linear gitu ya dengan slope slope-nya itu ditunjukkan dengan adanya konsentrasi maka pengukuran hole ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya pada waktu itu untuk bidang semikonduktor untuk menentukan apakah dia itu majority electron atau majority hole dan seterusnya dan berapa konsentrasinya gitu tetapi hal yang sangat mengagetkan gitu ya waktu itu Klaus von Klitsing jam 2 pagi dia mau mencoba eksperimennya dengan magnetic field yang sangat besar gitu ya pada jam 2 pagi dia melihat bentuknya tidak lurus tetapi ada plateau berbentuk step-step seperti ini ketika dia teliti lagi kenapa kok hole resistancenya seperti ini gitu ya dia invert gitu ya nilai rho xy ini ternyata setelah dia invert dia mendapatkan konduktivitas ya nilainya ditentukan oleh dua besaran yang sangat fundamental yang namanya muatan listrik dan juga plank constant gitu jadi terjadi sesuatu yang fundamental disini gitu apa ini ini adalah quantum quantization gitu ya kenapa kok bisa seperti ini akhirnya ditemukan bahwa ternyata material yang berbeda gitu ya secara quantum gitu ya ini kan sifat quantum gitu ya berarti ada sifat dari wave function gitu ya nah ternyata sifat wave function ini ketika kita integralkan dan seterusnya kita mendapatkan sesuatu yang mirip dengan teorema matematika yang namanya kurvatur nah setelah kurvatur itu kita integralkan semua kita mendapatkan yang namanya topologi gitu nah integral dari semuanya ini mendapatkan nilai yang 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 integer gitu ya integer itu artinya 1, 2, 3 gitu ya nah itu yang kita sebut sebagai chair number ternyata material yang punya chair number gitu tertentu itu merupakan material yang istimewa karena dia itu punya gap gitu ya tapi dia tidak tidak sekedar insulator gitu ya bukan insulator biasa tapi berbeda dengan yang tidak punya chair number nah perbedaan nilai chair number gitu ya satu material dengan material yang lain misalkan vakum gitu ya itu memberikan indikasi bahwa ada ada channel baru gitu di interface dari material yang 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 tidak trivial dengan yang trivial ini nah inilah yang saya maksud tadi dengan electronic highway kalau kita punya interface yang menghubungkan antara material dengan topology yang tidak trivial dengan topology yang trivial kita punya yang namanya gapless edge state ini tadi nah gapless edge state ini karena dia hanya ada di edge gitu ya di pinggir dari atau interface gitu dari suatu material dia sangat sangat robust ya sangat kuat gitu misalkan ya kalau kita kita anggap aja kita ini suatu makanan gitu terus kita makan bagian sini gitu ya atau ada pengotor atau ada disorder di bagian sini gitu umumnya kalau elektronik biasa itu akan turun performanya tapi ini tidak turun performanya kenapa? karena walaupun kita makan gitu daerah sini gitu kita buat korugasi atau kita buat sesuatu yang kotor di sini elektronik selalu mencari cara gitu untuk keluar dari sini karena dia selalu ini selalu edge gitu ya dan selama ada perubahan perbedaan tanda dari satu kan nol ini selalu ada itu yang kita sebut dengan elektronik highway yang sifatnya dissipation dan ini akan kalau bisa kita kita realisasikan kita akan mendapatkan manfaatnya dan by the way tadi kalau kita lihat kalau kalian yang tertarik pada bidang eksperimen saya memberikan semangat ini tahun 1980 terjadi perubahan drastis dalam fisika ada revolusi yaitu integer quantum hall effect beberapa tahun kemudian ada perubahan drastis lagi yang disebut fractional quantum hall effect itu terjadi kenapa? karena sampel yang dibuat oleh orang-orang itu semakin lama semakin baik sampelnya semakin bagus kemudian magnetic fieldnya juga semakin tinggi dan semakin besar teknologi yang bisa dimungkinkan pada waktu itu itu tahun 1980 kemudian tahun-tahun sekarang semakin banyak material yang kita bisa bikin material dua dimensi grafin dan seterusnya ada ratusan material dua dimensi yang bisa kita bikin dan semakin bagus kualitasnya fisika baru itu muncul teknologi baru muncul jadi selalu ada hal yang menarik ketika kita bisa eksplor ini adalah fisika tahun 1982 nah untuk sekarang bagaimana cara kita bisa memperdapatkan electronic highway itu tadi ternyata tahun 2006 ada ide untuk membuat material yang punya bandgap itu bandgapnya pendilai negatif kalau bandgap itu pendilai negatif dia seperti punya material yang seperti ini sama saja caranya bagaimana supaya kita bisa punya bandgap yang berdiri negatif waktu itu dia bilang kalau kita sandwich cadmium telluride dengan mercury telluride tapi sandwichnya ini harus tertentu artinya kalau ini seperti seperti burger dagingnya itu lebih tebal daripada burgernya maka terjadi yang disebut dengan band inversion nah ketika terjadi band inversion itu ada electronic highway tadi muncul ad state ini itu nah itu kenapa kok bisa seperti itu kita bisa selesaikan persamaan mekanika kuantum persamaan dirak kalau kita punya masa masa itu mengalami inversi dari kiri ke kanan ternyata kita selalu mendapatkan wave function persamaan gelombang yang di tengah-tengahnya ini terjadi perubahan masa ini walaupun profile masanya kita ubah seperti makin smooth misalkan itu tetap ada di sini nah inilah yang memberikan gambaran selalu ada ad state atau selalu ada boundary state yang ada di tengah-tengah ini seperti itu dan ini memberikan kita electronic highway kalau kita bisa memainkan di daerah ads nya nah menariknya dengan electronic highway yang kita punya kalau sekarang kita hanya bisa mainkan misalkan arus itu adalah perubahan atau perpindahan muatan charge itu kita sebut charge current kedepan tidak cuma charge yang bisa berpindah ada spin itu makanya ada teknologi baru yang kita sebut sebagai spintronics itu adalah peristiwa dimana munculnya quantum spin hall effect jadi bukan arus yang mengalir tapi spin yang mengalir kalau lihat di sini electronic highway nya adalah spin up gerak ke sini spin down gerak ke sini kalau kita total sebenarnya nol arusnya tapi net spin nya itu ada perubahan perpenjalanan spin nya nah ke depan selain ada spin apalagi yang bisa kita mainkan ada valley valley hall effect itu terjadi di misalnya material yang grafin di grafin electronic stress nya kita tahu ada dua tempat di momentum space yang memiliki energi yang terjadi degenerasi yang namanya valley kalau kita pakai itu untuk teknologi komputer makin banyak hal yang bisa kita mainkan dalam logic gate gak cuman muatan tapi juga spin dan juga valley dan ternyata saya fokus waktu itu pada material yang ini karena ini material yang lebih gampang untuk dibuat itu cuma dua layer dari grafin aja caranya gimana tadi kita butuh band inversion caranya ada dua kalau kita punya grafin dua layer biasanya kita punya yang namanya AB stacking AB stacking itu artinya atom A misalkan atom yang hitam ini ketemu dengan atom yang biru disini kemudian atom yang biru itu ketemu dengan pusat dari heksagon itu tapi ada kalanya itu secara natural muncul bahwa AB dan inversionnya BA stacking itu bisa muncul disitu nah ketika kita punya AB dan BA stacking dan menariknya material by layer grafin ini kita bisa tune band gap kalau kita pasang bias voltage vertical electric field yang kearah tegak lurus ini bisa membuka band gap dan semau kita dari 0 sampai 0,3 electron volt kita bisa buka band gapnya kalau kita buka band gapnya yang disini kita mendapatkan band gap positif yang disini band gapnya negatif artinya kita mendapatkan material dengan topologi yang berbeda disitulah muncul electronic highway di interface-nya yang satu membawa memuatan dengan valley K prime yang satunya membawa dengan valley K dan arahnya berlawanan nah disinilah kita bisa manfaatkan atau cara lainnya adalah dengan membuat bias voltage yang ter-invert yang satunya minus V yang satunya plus V disitu kita bisa membuat band gap yang satu plus satunya minus nah ini eksperimen sudah ada publish-nya di Nature Science Communication Science Repository Scientific Report dan seterusnya mereka melihat benar-benar dengan memberikan menyinari tip dengan ini ada terbentuk ini ya apa semacam domain wall tapi mereka harus memberikan tadi band gap yang secara global dengan memasang electric field secara tegak lurus dari sampel dan ketika mereka ukur konduktansnya ternyata sampai di limit dimana length-nya sangat kecil konduktansnya adalah 4 E kwadrat per H ini terkontisasi yang artinya memang ada dua channel yang muncul dari sini dari satu valley ini dan juga dua spin makanya totalnya ada 4 itu juga terkonfirmasi ketika kita melakukan eksperimen dengan plus V dengan minus V yang di sini dia membuat inversion dari bias voltage-nya juga muncul kuantisasi dari konduktans kontribusi saya apa saya tadi bilang electronic highway electronic highway mungkin oke dengan elektron yang bergerak tapi elektron termasuk lambat bagaimana kalau kita percepat dengan foton karena foton kecepatannya kecepatan cahaya bisa tidak kita aplikasikan kita bisa punya fast electronic atau optoelectronics permasalahan dalam mengaplikasikan foton di dalam material itu adalah panjang gelombangnya panjang gelombang foton itu 500 nanometer yang cahaya tampak artinya kita harus punya sampel yang besarnya 500 nanometer tetapi jarak antara atom itu hanya 0,1 nanometer atau kisaran angstrom kita harus jauh perkecil ini panjang gelombang supaya fotonnya bisa masuk dalam sini gimana caranya ya sudah kita couple saja kita sebut yang namanya plasmon jadi bukan elektrifield dari cahaya yang kita pakai tapi elektrifield yang muncul dari osilasi elektron di dalam material ini yang kita sebut dengan plasmon itu dan karena wavelength-nya sangat kecil kita bisa manfaatkannya untuk nanoteknologi kita bisa kirim sinyal dengan plasmon nah sekarang yang paling state of the art nya punya material yang sangat tipis ternyata dia bisa mendeteksi dengan mempunyai ini namanya tip ini ya kita kasih tip disini tip ini akan mengenerate plasmon dan kita bisa lihat osilasinya karena dan kita lihat dari wave function nya ini dari osilasi electric field nya kita bisa ukur berapa sih panjang gelombangnya panjang gelombangnya jauh lebih kecil sekitar 50-100 sekali dibandingkan panjang gelombang infra merah dan itu artinya kita bisa manfaatkan plasmon ini untuk keperluan nanoteknologi tetapi permasalahannya kembali lagi plasmon yang muncul dari metalik biasa itu sangat gampang mengalami damping ini lifetime terpanjang dari plasmon itu sekitar 500 centosecond artinya dia hanya berosilasi sedikit saja sebelum dia mengalami damping jadi dia bisa survive sampai cuma 500 nanometer kira-kira nah itu kenapa kok bisa ada damping karena ada impurity karena ada phonon ada tumbukan dengan yang lain-lain nah gimana caranya supaya kita bisa perbaiki ini kita tadi manfaatkan tadi electronic highway yang ada di tengah-tengah ini tadi kita bisa kita bisa kasih cahaya di sini sehingga kita bisa mengeksite secara kolektif plasmon yang kita bisa buat tadi nah secara matematika kita bisa kerjakan bahwa plasmon itu adalah adanya electric field ada medan-medan listrik karena ada osilasi dari elektron itu sendiri jadi kita gambarin kita tuliskan jadi ada apa itu medan apa potensialnya kemudian gaya kulom interaksi kulom kemudian di sini adalah osilasi dari charge kemudian kalau kita punya muatan muatan itu selalu mengalami yang namanya persamaan kontinuitas dari persamaan kontinuitas current itu terkait dengan hukum ohm konduktivitas digalikan medan listrik dan seterusnya kita bisa selesaikan ini kita mendapatkan plasmon tapi ada perbedaan sedikit ketika ada boundary state di sini atau ada ad state di situ ternyata ada kontribusi dari sistem bulk yang di sini dari seluruh sistem yang bisa bergerak menuju edge ini memberikan kontribusi tambahan itu kita sebut sebagai bulk current imbing to the edge dari kontribusi tambahan ini kita bisa menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan plasmon dispersion kita mendapatkan plasmon dispersion misalkan ini plasmonnya linear dan ternyata menariknya karena plasmon itu adalah muncul dari interaksi antara elektron kita bisa atur interaksinya kita bisa tune interaksinya dengan menambahkan dielektrik dengan menambahkan dielektrik kita bisa tune plasmon frekuensinya dari yang sangat tinggi menjadi yang sangat rendah terserah keinginan kita seperti apa selain bisa tune dengan dielektrik kita bisa tune dengan band gap band gap dari by layer graphene dengan vertical electric field setelah itu kalau ada tambahan temperatur bagaimana kita atur kita melakukan perhitungan kembali ternyata kalau ada pertambahan temperatur ternyata dispersi plasmonnya sedikit berubah karena ada kontribusi dari bulk plasmon artinya plasmon dua dimensi yang kontribusinya berbentuk akar Q seperti ini artinya kita bisa tune lagi plasmon ini kalau kita ubah-ubah temperaturnya dan yang paling menarik adalah lifetime lifetime dari plasmon yang kita ukur sorry yang kita hitung itu itu jauh lebih tinggi daripada transport life tank yang ada sekarang kalau yang rekor sekarang adalah segini kita yang kita bisa prediksi dengan menggunakan topological boundary state tadi itu bisa seribu kali lebih besar tapi sampai sekarang teori ini belum ada yang sanggup untuk menghasilkan eksperimennya tapi lumayan lah ini bisa publish di nanoletters impact factor 12 dan Q faktornya juga sangat tinggi artinya dia bisa berosilasi sampai 10 ribu kali dibandingkan yang ada sekarang selain itu karena tadi kita lihat bahwa ada ada valetronik di dalamnya ada K dan K prime yang bermain bisa nggak kita mendapatkan valet polarized plasmon juga ternyata agak sulit kenapa? karena gulam interaction itu mencampur semua informasi dari valet K dan K prime dia nggak pilih-pilih dan akhirnya kita bisa bisa lakukan juga perhitungan berapa sih besarnya valet polarization-nya kalau dia itu apa namanya kalau dia di dalam plasmon ternyata bisa bisa kita cun valet polarization-nya dengan mengubah di electric field tadi nah jadi dalam hal ini saya bisa simpulkan bahwa kita bisa mendapatkan electronic highway dengan electronic highway kita bisa mendapatkan plasmon yang sangat sangat tinggi lifetime-nya sangat tinggi performanya dan bisa memiliki valet polarization bisa untuk valetronics nah untuk hal optik yang lainnya itu ada sini mahasiswa S2 pembimbingan Pak Nur sebenarnya itu waktu itu nggak sengaja gitu ya saya main ke Pak Nur kemudian saya bilang Pak saya mau minta apa topik untuk riset S2 saya bilang ikut saya aja gitu jadi waktu itu mungkin Pak Nur juga sibuk saya saya langsung ambil gitu ya saya indul ini dia meneliti apa dia melakukan investigasi gitu ya material bertopologi dengan tapi band-nya itu flat gitu ya kalau kita tadi ingat gitu ya material yang kita sinari dengan medan magnet gitu ya itu band struksinya flat gitu ya seperti ini seperti ini seperti ini nah sekarang ada nggak gitu ya material yang atau bentuk atau model atau apa gitu ya seperti secara hipotetis gitu ya dia itu flat tapi nggak perlu medan magnet cukup ada topologi aja gitu ya perilakunya seperti perilakunya seperti seperti lando level gitu ya ternyata saya indul melakukan perhitungan dan kita mendapatkan flat band ini ya dan itu sekarang sudah terrealisasi di twisted by layer grafin gitu ya ada flat band yang muncul dan flat band ini memberikan interaksi yang sangat kuat gitu ya karena density of state-nya ini ya density of state-nya itu sangat sangat tinggi karena density of state yang sangat tinggi artinya elektron itu ngumpul semua di situ ada column interaction ini jadi mereka sangat kuat gitu interaksinya mereka bisa berubah menjadi fase yang macam-macam karena ketidakstabilan ini bisa jadi ferromagnetik gitu ya bisa menjadi superconductor bisa menjadi macam-macam yang salah satu yang muncul adalah bisa menjadi topology gitu ya material bertopology nah saya indul melakukan perhitungan kalau dia flat band gimana kalau dia dispersif seperti apa dan perhitungan ini menarik ya karena konduktivitasnya ini kalau kita lihat tidak hanya konduktivitas yang yang longitudinal ya artinya kalau kita apply electric field di arah X dia menghasilkan current di arah X tapi ada juga konduktivitas yang yang cross gitu ya kalau kita apply electric field di arah X menghasilkan current arus di arah Y yang itu kita sebut dengan hole anomalous hole conductivity kalau kita punya material seperti itu apa efeknya gitu ya kalau kita sinari cahaya gitu ya sorry sinari material dengan cahaya dengan arah polarisasi tertentu gitu ya karena kita punya cross konduktivitas gitu ya itu akan ada perputaran gitu ya polarisasi yang kita sebut dengan Kerr atau Faraday effect itu kalau Kerr itu berarti reflectednya kalau Faraday itu berarti transmittednya gitu ya nah perputaran ini yang yang sangat bermanfaat nanti kalau kita mau mengkarakterisasi material misalkan ya karena sampai sekarang mengkarakterisasi material yang punya flatband ini sangat sulit gitu ya ternyata dengan cara optik yang sangat mudah kita bisa melakukannya gitu ya itu nah elektronik highway yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan hydrodynamics gitu ya hydrodynamics itu apa itu seperti ini ya jadi elektron itu yang kita kita bayangkan sekarang dan itu terjadi di kebanyakan di kebanyakan metal gitu ya itu seperti bola bilyard gitu ya elektron itu bergerak secara sendiri-sendiri gitu ya kalau bola bilyard itu berarti dia seperti balistik seperti peluru ketika dia bergerak gitu dia pertama kali ketemu nggak ketemu temannya yang sesama elektron gitu ya tapi ketemu impurity dulu misalkan ketemu ketemu phonon dulu dan seterusnya gitu ya seperti bola bilyard sendiri-sendiri tapi ada ada kealahannya gitu ya dalam regime tertentu dalam dalam kondisi tertentu elektron itu bisa bergerak seperti air gitu nah ini yang yang kita sebut sebagai hydrodynamics kenapa kok bisa seperti ini karena sampel yang dibuat sekarang itu sangat bagus gitu ya sehingga impurity-nya bisa berkurang gitu ya kalau impurity bisa berkurang artinya ada peluang elektron itu bisa ketemu sesama elektronnya dulu sebelum ketemu impurity nah kalau tumbukan antara elektron itu terjadi sangat sering gitu ya tumbukan ini itulah yang memberikan kekekalan momentum gitu ya sedangkan tumbukan dengan impurity ini menghilangkan momentum tidak kekal gitu ya kekekalan momentum yang terjaga ini menyebabkan elektron bisa bergerak secara bersama-sama itu yang kita sebut sebagai hydrodynamics intinya elektron bisa bergerak bersama-sama secara kolektif instead of bergerak secara individual gitu ya apa menariknya gitu ya kalau elektron itu bisa bergerak secara kolektif gitu ya ini terjadi hal yang sangat aneh gitu ya umumnya umumnya resistance dari suatu elektron itu itu fungsi linear terhadap temperatur kenapa? karena phonon biasanya yang menghasilkan resistance elektron-phonon interaction jadi semakin tinggi temperaturnya gitu ya phonon itu makin banyak gitu ya kalau kalian lihat statistik statistik apa dan resistannya semakin tinggi tetapi ketika dia hydrodynamics gitu ya karena dia karena dia mengumpul jadi satu gitu ya yang terjadi adalah resistannya menurun gitu ya sebagai fungsi temperatur kenapa kok bisa seperti ini gitu ya ini Gursi yang menjawab waktu itu ya karena ketika elektron itu bergerak bersama-sama gitu ya yang muncul adalah fenomena yang disebut dengan viskositas gitu ya nah umumnya kalau kalian punya madu gitu ya kalian panasi madu ini jadi semakin tidak kental gitu kan artinya resistivitas elektron itu kalau kita gambarkan juga sama resistivitas elektron itu semakin turun ketika ketika suhunya makin naik gitu karena viskositasnya drop gitu ya nah ada berbagai macam cara untuk menunjukkan adanya hydrodynamical gitu ya dalam suatu dalam suatu sistem ini nah ini kita menggunakan grafin waktu itu ya ini paper yang published di Nature Physics dan juga Science gitu mereka mengukur yang disebut sebagai non-local resistance gitu ya ternyata kalau dia itu bergerak secara hydrodynamic gitu ya secara kolektif pergerakan elektron di sini gitu ya itu mempengaruhi pergerakan elektron juga di tempat yang lain gitu artinya kalau dia bergerak di sini itu ketika kita apply current gitu ya jumlah jumlah charge yang di sini itu bertambah gitu sedangkan karena ada viskositas gitu ya elektron di sini juga ikutan gerak gitu karena pergerakan di sini itu jumlah jumlah charge-nya berkurang gitu artinya kalau kita ukur potensial terjadi potensial yang bernilai negatif di sini nah makanya itulah origin dari terjadinya non-local resistance karena potensialnya bernilai negatif di vicinity-nya dan kita memiliki bentuk yang macam-macam menariknya apa kalau kita punya hydrodynamic yang lain gitu ya nah menariknya gini kalau bayangkan kalau kita punya apa air yang mengalir dalam selang gitu kalau kita perkecil selangnya gitu ya ternyata airnya itu makin cepat gitu ya makin makin kenceng kecepatan air itu nah itu sangat berlawanan dengan yang ada sekarang dalam elektronik gitu ya kalau kita perkecil channelnya biasanya resistannya makin tinggi gitu ya makin buruk performanya gitu ya tapi kalau elektron itu dalam fase hydrodynamic semakin kecil ruangnya semakin cepat elektron itu bergerak gitu ya maka ada cerita yang disebut higher than ballistic motion gitu ya nah kontribusi saya dalam bidang ini apa gitu ya nah saya melihat oke bersama navier stokes ya bersama navier stokes itu bisa diturunkan secara mikroskopik gitu ya tapi ketika saya melihat bersama navier stokes yang diturunkan orang-orang saya melihat loh kok ini bersama navier stokesnya biasa aja gitu ya seperti air seperti biasa walaupun persamaan ini sebenarnya sulit banget untuk diselesaikan gitu ya Pak Nur dulu sempat salah satunya memberikan apa ya pejangan gitu ya supaya saya belajar bersama navier stokes ini saya gak mau gitu karena ini memang susah gitu diselesaikannya ini sangat bermanfaat tapi untuk bidang hydrodynamica gitu ya kalau kita mau belajar aerodinamika itu semuanya pasti bersama navier stokes eh ternyata ketika saya belajar elektron ketemu lagi bersama navier stokes gitu ya bedanya cuma ada gaya yang muncul dari gaya electric field misalkan seperti itu nah bersama navier stokes ini tapi terlihat sangat biasa tidak ada efek quantumnya sama sekali bisa gak saya tambahkan efek quantum ke dalam persamaan ini saya ingat waktu saya belajar beri curvature tadi ya saya belajar ada wave function dari elektron itu bisa mengubah dinamika dari sistem itu gitu ya saya bisa masukkan ini ke dalam persamaan mikroskopik ya polosman ini menjadi dinamika ini saya tambahkan efek beri curvature gitu ya ternyata saya bisa dapatkan ya bersama navier stokes versi quantum gitu ya yaitu ini dengan B itu proportional terhadap ada H bar nya disini berarti dia sepertinya efek quantum gitu ya nah dengan menambahkan efek quantum ini apa yang terjadi gitu ya kalau navier stokes biasa kita punya apa layer apa pergerakan elektron di satu dimensi gitu ya kita apply electric field misalkan dia akan bergeraknya seperti ya seperti ini profilnya ya jadi karena kita pakai syarat batas gitu ya kecepatan disini harus 0 maka terjadi profil yang parabolik seperti ini dan dia simetrik gitu ya tapi ketika kita tambahkan efek quantum gitu ya yang terjadi adalah sifat yang asimetrik seperti ini gitu ya kenapa? ternyata kan berubah ada gain dan loss disini ya jadi gain dan loss nya bergantung pada gradien dari velocity gitu ya disini gradiennya positif disini gradiennya negatif jadi ada gain dan loss akhirnya menyebabkan terjadinya asimetrik gitu dan ini cukup menarik gitu kalau kita bisa mendapatkan asimetrik poas-solve flow selain itu hal menariknya adalah ketika kita punya material apa sistem dua dimensi gitu ya kita inject current disini dari origin gitu ya biasanya tidak ada elektron yang bergeraknya berbalik gitu ke belakang gitu atau kita sebut sebagai backflow gitu kenapa? karena syarat batasnya dia itu sangat tinggi gitu apa sangat jauh gitu ya boundary-nya sehingga gak ada elektron yang kembali-balik ke sini gitu karena boundary condition tadi nah tapi ketika kita punya efek quantum tadi gitu ya ternyata ada backflow yang bisa muncul disini karena efek quantum gitu ya nah disini ini publish tahun 2021 di PRP hal lain yang kita bisa manfaatkan apa? hal lainnya adalah termoelektrik misalkan kita bisa mengubah gradien dari temperatur menjadi listrik gitu ya itu hal yang sangat menarik menurut saya karena sampai sekarang gitu ya teknologi kita itu belum bisa gitu ya memanfaatkan waste heat ya waste heat itu apa panas yang dibuang misalkan kamu punya mobil gitu ya panas yang dibuang sangat besar gitu tapi kita tidak bisa manfaatkan itu menjadi listrik gitu ya PLTU gitu ya itu panas yang dibuang sangat besar gitu ya tapi tidak bisa dimanfaatkan menjadi listrik nah artinya kita punya free energy sebenarnya dari termoelektrik kalau kita bisa mengubah panas buang menjadi listrik atau termoelektrik ini kita bisa memanfaatkan panas buang itu tapi masalahnya apa? masalahnya adalah hampir semua material itu susah untuk mengubah gitu ya panas buang menjadi listrik karena kalau kita punya efisiensi gitu ya efisiensi dari suatu material itu harus harus seperti ini gitu ya konduktivitas listriknya harus tinggi tapi konduktivitas panasnya harus rendah material manapun akan susah mendapatkan ini kenapa? karena material yang mengantarkan listrik juga mengantarkan panas gitu ya metalik gitu metalik sistem gitu ya konduktor gitu ya tembaga misalkan konduktivitas listriknya tinggi konduktivitas panasnya juga tinggi gitu jadi sama aja gitu ya kemudian insulator juga sama konduktivitas rendah kapalnya juga rendah gitu ya maka sulit untuk mendapatkan material dengan efisiensi yang sangat tinggi nah caranya gimana? macam-macam gitu ya misalkan kita menggunakan material yang semi-konduktor gitu ya yang highly gap semi-konduktor highly drop semi-konduktor misalkan dan seterusnya nah disini saya memberikan ide mungkin kalau kita menggunakan material yang punya topologi kita bisa mendapatkan ZD yang sangat besar misalkan gitu ya jadi ini teknik penghitungannya mungkin kalian gak perlu tertarik dengan ini tapi saya kasih tahu hasilnya aja misalkan kita punya material dengan gap seperti ini ya ternyata ada kalanya gitu ya konduktivitas listrik itu turun gitu ya disini di tengah-tengah ini ketika kita pasang kemiko potensial di tengah-tengah ini karena ada kompetisi antara elektron dan hole gitu ya elektron kalau dikasih electric field bergerak ke kiri hole bergerak ke kanan gitu jadi konduktivitasnya kecil gitu ya tapi konduktivitas panasnya ada peningkatan disini ya karena kalau elektron dan hole karena medan gradian potensial mereka bergerak bersama-sama gitu ya jadi ada enhancement disini jadi Wiedenman-France Law itu tidak selalu benar gitu ya tapi dalam hal ini dia mengarah ke kebalikan dari yang kita inginkan sebagai dermoelektrik karena keharapan kita sigma-nya itu besar KPE-nya kecil gitu ya tapi ini kebalikannya gitu ya nah material yang kita teliti adalah bismuten gitu ya ini kolaborasi lagi dengan mahasiswa ya waktu itu S1 ini mahasiswanya mungkin waktu kalau saya bayangkan saya waktu itu mahasiswa gitu ya dia lebih super dari saya gitu ya nah ini saya suka gitu ya saya membimbing mahasiswa supaya mereka lebih bagus dari saya dia udah lulus waktu itu sebenarnya udah selesai skripsinya gitu ya di UI dia skripsi udah selesai dia gak santai-santai gitu dia malah datang ke kantor saya dia bilang Pak saya mau dibimbing saya mau bikin paper gitu langsung dia bilang gitu nah yang dia lakukan yaudah saya kasih material gimana kalau kita pelajarin ini material bertopologi gitu ya nah yang kita ambil apa kalau saya kan dulu belajarnya karbon gitu ya grafin dan seterusnya gitu ya tapi kalau kita turun ke bawah gini ya bismuten gini ya ini material berat gitu ya heavy atom artinya dia punya spin orbit coupling yang sangat besar gitu ya kalau dia punya spin orbit coupling yang besar artinya material ini bisa memberikan band inversion seperti tadi cerita karnium telluride tadi ya dan bismut telluride itu termasuk material topologi gitu ya nah kalau kita bikin dia material menjadi dua dimensi artinya kita bisa tune band gapnya gitu ya kita bisa tune band gap kita bisa tune chemical potential dan segala macam artinya material ini highly tunable sangat menarik untuk teknologi nah kita melakukan perhitungan ini perhitungan cukup susah sebenarnya ini perhitungan band structure gitu ya setelah kita lakukan perhitungan band structure dua dimensi mahasiswa saya itu memotong gitu ya band structure itu hanya mendapatkan material dua dimensi menjadi ribbon gitu ya nah ini tekniknya sebenarnya agak susah gitu ya tapi dia mampu gitu menguasainya dan dia bisa buktikan gitu ya di rejim mana dia bisa bersifat topologi dan di rejim mana dia tidak bersifat topologi kalau di sini kita lihat tidak ada at stage ya gapless at stage ya ini masih punya gap ya ini karena kita tidak pasang spin orbit coupling tapi ketika kita pasang spin orbit couplingnya yang tadinya gap jadi gapless gitu ya jadi ketemu valence band dan conduction bandnya terhubung gitu ya nah inilah yang kita sebut sebagai electronic highway tadi nah kita bisa pasang parameter apa aja yang bisa kita mainkan di sini sehingga kita bisa mendapatkan topologi yang kuning dan juga yang trivial yang hitam gitu ya dan menariknya ketika kita bergeser dari topologi ke trivial ada perubahan ke band gap ya jadi ceritanya itu tidak simple ini kayak perubahan kecil gitu ya tapi sebenarnya ketika kita perbesar spin orbit coupling ya itu sebenarnya band gapnya itu nutup gitu sebenarnya band gapnya ini nutup semakin kita perbesar spin orbit couplingnya semakin dia buka gitu jadi dia nutup terus buka tapi bukanya itu ada terjadi band inversion gitu ya nah jadi sebagian sebagian identitas dari valence band itu ternyata ada di conduction band dan sebagian identitas dari conduction band ada di valence band sehingga makanya ada terhubung ini ya antara di sini dan di sini gitu terus jadi electronic highway tadi nah akhirnya kita melakukan perhitungan dan seterusnya muncul ya enhancement ZD tapi menariknya enhancementnya itu bukan terjadi dalam band gap dimana terdapat ad state ini tetapi terjadi di luar band gap maka kalau kita salah lihat gitu ya salah pasang kemikal potensial kita tidak akan mendapatkan enhancement itu nah mungkin saya harap tidak terlalu berat gitu ya materi yang saya sampaikan saya harapannya sih tidak perlu lihat detil-detilnya tapi lihat betapa menarik gitu ya yang kita bisa pelajari kita bisa mendapatkan plasmon yang baru gitu ya kita bisa punya electronic properties yang baru kita punya hydrodynamic yang baru conventional electron flow unconventional thermoelectric transport gitu ya ketika kita punya material bertopologi itu sharing saya mungkin terima kasih sudah mendengarkan terima kasih Mas Hezki ya sebenarnya topik tadi itu menurut saya itu menarik sekali ya cuma kita saja mungkin yang agak susah memahami mas Hezki ya mungkin perlu dijelaskan sebenarnya ya itu electric highway itu itu dalam kaitannya dengan konduktivitas atau apakah kaitannya dengan resistivity atau kemampuan apalah gitu atau menjadi sensor apa gitu itu dalam hal resistivitasnya jadi electronic highway yang saya maksud tadi itu itu sangat immune ya jadi tidak mengalami scattering intinya resistensi itu kan scattering ya terjadi tumbukan terus-menerus misalkan kalau kita ada di kalau kita ada di di metal apa di sistem metal gitu ya sistem itu kan nyampur ada elektronnya ada phonon gitu ya ada impurity yang selalu memberikan tumbukan dan seterusnya memberikan resistivitas gitu ya itu seperti kemacetan tadi yang saya bilang nah tapi kalau kita memiliki material topologi gitu ya material itu bergeraknya hanya ada di edge gitu ya di pinggir gitu karena ada di edge saja bentuk edge-nya yang seperti apapun walaupun dia nggak lurus banget gitu ya dia bentuknya juga jelek gitu tetap bisa tetap bisa muncul dari karena dia immune gitu terhadap impurity yang ada di bulk impurity yang ada di dalam bulknya yang saya bilang tadi ini ya ilustrasinya yang ini yang paling bagus sebelum saya share apakah mungkin ya nanti itu membuat semi-conductor ya dengan material sorry super-conductor ya dengan material material-material high-speed tadi itu pada rukaman enggak Pak yang saya maksud tadi kalau kita bergeraknya hanya di dalam edge-nya nih jadi disini jadi impurity yang ada di sekitar sini itu tidak akan mempengaruhi pergerakan elektron yang disini gitu ya kalau menjadi super-conductor tidak karena ini super-conductor itu inti dari super-conductor kita harus punya harus punya ini ya pasangan elektron gitu ya kalau disini kita belum punya pasangan elektron jadi elektronnya terbentuk perpasangan gitu itu karena muncul interaksi kulom yang lain gitu ya tapi disini enggak sampai bisa jadi super-conductor cuman cuman dissipationless gitu ya kalau super-conductor dalam suhu kamar masih belum bisa tapi ada yang menarik kalau kita punya super-conductor yang bisa kita bentuk seperti ini juga jadi super-conductor itu sebenarnya fisikanya sama dengan semi-konduktor gitu ya dia punya bandgap juga yang disebut sebagai apa pairing bandgap gitu ya fisikanya sama dengan ini kalau kita punya topological super-conductor manfaatnya nanti untuk quantum computer gitu ya jadi yang saya maksud quantum computer itu sekarang itu sangat gampang untuk kita rusak gitu ya kita berikan decoherence kita we function itu kan property yang universal gitu ya maksudnya universe gitu apa yang terjadi disini kita goyang sedikit satu kilometer berikutnya itu mengalami perubahan gitu ya itu yang satu kilometer yang dekat pun pasti bakalan mengalami perubahan besar gitu ya efeknya nah dengan dengan proteksi topology itu dia bilang proteksinya apa ya non-local gitu ya perubahan yang ada di tengah-tengahnya tidak akan mengaruhi perubahan yang di ujung dan satu dan yang lainnya itu itu tapi apa hal yang lain sih topological super-conductor topological quantum computing gitu ya itu menggunakan super-conductor topological super-conductor nggak apa-apa ya saya tanya dulu ya ini sebelum teman-teman supaya nanti barangkali mungkin beberapa poin itu bisa diperjelas sebentar ya Pak sebentar anak saya lagi di belakang ya nggak apa-apa ditunjukin gitu ya pada awal-awal slide tadi itu kalau nggak salah ditunjukkan itu quantum hal efek ya kemudian dikaitkan dengan yang terakhir tadi itu kayaknya itu ada kemiripan ya dengan quantum entanglementnya apa memang ada ya oh iya itu ada teorinya Pak ya jadi dalam konteks material yang bertopologi itu memang ada entanglementnya gitu jadi saya sebenarnya nggak terlalu mengerti gitu ya seperti apa tapi persamaan gelombangnya itu many body state-nya jadi persamaan gelombang banyak elektronnya itu mengalami entanglement itu salah satu indikasi material itu mengalami yang kita sebut topological order tapi tapi saya nggak terlalu ngerti memang ada hubungannya itu topological order dan entangled state itu ya mungkin sekedar info buat teman-teman yang di visika ya yang menyenangi visika itu itu komunikasi ke depan itu kayaknya untuk komputer ya mungkin kita tidak akan menggunakan elektron lagi tetapi fotonnya itu nampakannya menjadi kuantum atau optoelektronik ya kalau pernah dengar optoelektronik itu adalah komunikasi diantara di mana antar device antar device itu komunikasi yang menggunakan foton ya bukan elektron ya kita tahu bahwa kecepatan foton itu adalah kecepatan cahaya tetapi kalau elektron itu kecepatannya kira-kira seper seratus kecepatan cahaya jadi nanti komputer itu bisa dipacu mungkin dengan kecepatan dengan speed mungkin kalau sekarang ini kan 36 giga kan kalau punya itu mungkin nanti menjadi 300 giga kalau misalkan kultur elektronik teknologi bisa dikembangkan dan bisa di wujudkan dalam bentuk misalkan komputer monggo teman-teman ya kita buka sesi tanya jawab ya barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan topiknya boleh apa saja ya termasuk bagaimana mendapatkan biasiswa dan sebagainya mungkin Mas Ibi nanti barangkali bisa nambahin wawasan buat teman-teman ya monggo silahkan saya dulu Pak Nur ya monggo Pak Rao ya terima kasih Mas Yazgi ini mungkin gini kalau pertanyaannya Pak Nur tadi kan mewakili pertanyaannya orang Pinter gitu ya ya tentang bagaimana kedepannya saya di sisi yang berbeda jadi mungkin tadi saya juga barangkali teman-teman mahasiswa yang lain itu melihat pelitian itu sangat menarik kemudian yang jadi pertanyaannya itu adalah kalau saya ingin berada di jalur yang sama itu kira-kira apa yang harus kami mahasiswa itu persiapkan jadi barangkali barangkali kalau saya boleh usul gitu minta tolong diceritakan sedikit tentang dapur riset itu jadi kami untuk bisa tahu itu kira-kira kami harus belajar apa menyiapkan apa dan mungkin contoh-contoh bagaimana apa ya data itu digoreng karena dengan cara seperti itu ada sebuah passion saya harapkan ini tidak menurunkan tidak menurunkan passion tapi justru membuat bahwa oh kita itu sebenarnya itu topik yang dekat kok dengan kita dan kita bisa melakukan itu ya terima kasih itu yang saya alami dapur riset itu yang kita tidak pernah tahu dan ternyata itu ketika kita melakukan riset itu semua orang sebenarnya bisa kalau kita tahu dapurnya nah yang saya mau ceritakan ketika saya di Jepang saya risetnya lebih ke komputasi sebenarnya saya membuat program sebenarnya awalnya analitik dulu baru bikin program dapur risetnya adalah banyak kakak kelas saya sudah bikin program jadi saya programnya cuma sedikit aja kita bisa bikin paper jadi karena ada akumulasi program yang sangat besar akhirnya mau modifikasi-modifikasi kecil itu sangat gampang nah kalau saya di postdoc saya lebih analitik waktu itu saya memang lompat pindah jenjang pindah topik dari yang optical sorry optical biasa menjadi menjadi yang menjadi yang topological nah saya tidak mengerti apa-apa waktu itu ya gimana ini saya mulai riset gimana saya baca paper banyak dan seterusnya ya akhirnya ini saya memberikan memberikan topik gitu ya dan bahkan dia menurunkan rumus untuk saya gitu waktu itu dia dia langsung bagi notenya jadi dalam dapur riset itu yang powerful itu adalah note-note itu jadi kalau paper itu mungkin publish gitu kita kita ngikuti penurunan rumusnya itu sangat sulit kayaknya gak bisa gitu ya tapi ketika kita lihat notenya itu aduh sangat gampang dan aku saya punya teknik baru gitu yang kita bisa pegang nah untuk pimpinan mahasiswa saya selalu seperti itu gitu ya saya coba gitu ya kalau saya mahasiswa ini misalkan dia PKL gitu ya saya pikirkan topik apa yang bisa dikerjakan dalam dua bulan gitu ya atau yang lebih gampang dari itu gitu ya saya selalu berikan ke mahasiswa itu caratan caratan saya yang saya punya gitu ya caratan yang saya punya gitu ya dia tinggal ngikutin aja penurunan rumus yang saya punya setelah itu saya kasih tau tambahan baru kamu coba tambah di bagian sini gitu nanti kita bisa bikin paper disitu seperti itu jadi kalau kita punya tau dapur risip memang sebenarnya simple gitu kalau kita bisa bisa pilih topik yang bisa mahasiswa kejar dan bisa bisa menghasilkan sesuatu itu Pak sih yang mau saya siarikan terima kasih mungkin saya ini mohon maaf kayaknya menuntut lebih ya satu lagi yang mungkin belum banyak disampaikan tadi adalah sebagai mahasiswa saat ini atau oh iya anda kan alumni fisika tau itu kira-kira apa yang alignment apa yang harus kita lakukan untuk diri kita supaya nanti pada saatnya kita bisa dunia saya gak ngomong untuk karir sebagai fisika aja gitu ya tapi untuk general sebagai macem-macem apa aja dan yang pasti kalian harus punya gitu ya sesuatu yang kalian bilang saya punya skill gitu I'm good at this gitu itu apa gitu kalian harus tau gitu ketika kalian mungkin nanti lulus atau cari kerja gitu kemudian ya skill-skill general lah misalkan bahasa Inggris gitu ya semua orang harus bisa bahasa Inggris zaman sekarang gitu ya hari gini gak bisa bahasa Inggris gitu ya mau ngapain gitu nah kemudian selain itu misalkan ya skill untuk tadi untuk yang seperti Pak Nur bilang ya skill untuk belajar gitu ya skill untuk menguasai apa yang kalian punya passion gitu ya hari ini banyak sekali peluang yang kalian bisa dapatkan misalkan dengan mendengar Coursera Youtube lecture dan seterusnya gitu ya jadi jadi itu sih yang kalau kita punya passion untuk belajar kita punya ini nah terlebih tadi untuk secara secara detil gitu ya untuk bidang fisika fisika kondensimeter itu materi-materi yang S1 yang semuanya bermanfaat gitu ya fisika materi fisika matematika kemudian apa solid state physics thermodynamics quantum itu materi yang sampai sekarang saya masih pakai gitu ya jadi itu kalau bisa dikuasanya mungkin menjawab mungkin saya bisa menambahkan ya bahwa dapur riset yang paling penting buat kita itu adalah imajinasi kemampuan untuk berimajinasi kita tahu bahwa Einstein-nya itu mendapatkan empat temuan terbarunya itu pada usia 26 tahun kalau nggak salah ya itu ada empat yang pertama relatifitas khusus kemudian yang kedua itu adalah gerakan dari prone efek ada empat ya yang semuanya itu adalah berbasis gerakan eksperimen jadi imajinasi jadi kayak teori relatifitas itu kan sebenarnya hasil utak-utak pemikiran saja sebenarnya kemudian dihemuskan dalam bentuk matematis supaya hasilnya sesuai dengan apa yang dia imajinasikan jadi kalau boleh saya mengimpulkan hampir semua temuan fisika temuan fisika hampir semua itu dilakukan temuan besarnya ide besarnya itu itu di bawah usia 40 ya atau mungkin bahkan di bawah 35 jadi ketika orang itu masih fresh dengan ide masih fresh dengan imajinasinya memang mereka mendapatkan Nobel ya itu ketika usianya sudah tua ya karena temuan itu baru diakui kemudian kayak Einstein Einstein itu mendapatkan efek fotolistrik itu justru pada usia-usia yang yang 26 tadi jadi bersama dengan 4 temuan yang baru dan digajar Nobel itu baru beberapa puluh tahun kemudian pada tahun 1935 atau berapa 20 tahun kemudian baru mendapatkan Nobel makanya saya harapkan kepada adik-adik semua ini musuh masih muda itu asah jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya nanti kalau kita sudah mulai mengetahui dimana letak posisi kita dan bagaimana peta jalan pelitian yang ada di dunia itu insya Allah kita akan mempunyai peta jalan kalau sekarang itu mungkin masih kita mau ke sana juga gak tahu tapi dengan kita banyak membaca akhirnya kita tahu oh arah saya akan ke sana peta jalan nanti akan ke sana masalahnya di Indonesia itu memang peta jalan itu memang susah sekali ditumbuhkan karena kondisinya yang mungkin tidak konduktif seperti ada di negara-negara baru tapi walaupun dengan kondisi yang demikian ketika kita bisa menumbuhkan passion itu insya Allah kita akan menjadi lain dari yang lain seperti yang masyarakat disampaikan jadilah yang terbaik atau yang berbeda dengan yang lain oke silahkan kalau ada pertanyaan yang lain siapa Mbak Amalia Yasmin atau siapa selamat siang Pak selamat siang apa namanya Kak Hesky atau Mas Hesky begini saya sebenarnya penasaran sih Mas apa namanya tentang kerja di Lipi kalau Mas kerja di Lipi kita ngapain saja Mas kayak gitu ngapain aja saya di Lipi itu oke jadi di Lipi itu kita tidak ada kewajiban tridharma harus ngajar harus pengabdian masyarakat kita penelitian aja jadi satu satu dharma tapi ya kalau kalian harus ngajar bisa ngajar artinya kamu punya kebebasan atasan itu atasan kalian hanya kepala pusat jadi kalian tidak punya atasan langsung gak ada yang bilang kamu harus penelitian ini penelitian itu gak ada yang mereka wajibkan adalah asal punya publikasi dan ada dana eksternal jadi kerjaan saya waktu saya diliti tahun pertama saya kerja keras bikin proposal yang sebanyak-banyaknya sebetulnya dapat dana eksternal kemudian dari dana eksternal itu saya bisa bikin infrastruktur riset dari infrastruktur riset dapat paper dan seterusnya jadi ya itu seperti itu jadi kerjaannya lebih lebih fluid mungkin tidak seperti bapak ibu dosen yang saya hormati yang lebih mungkin lebih challenging dalam arti lebih banyak waktu untuk harus mempersiapkan pengajaran dan seterusnya kemudian administrasi yang berjubel apalagi ini terkait misalkan akreditasi dan seterusnya ibu maslur ini paling kuat kayaknya dari jaman saya dulu akreditasi sampai sekarang akreditasi terus jadi kita tidak terlalu banyak untuk urusan administrasi sebenarnya lebih banyak untuk cari dana dan kolaborasi bahkan saya bisa postdoc karena dibebaskan itu sih yang saya lihat ada kebebasan intinya gitu dalam dalam perlitian dan juga mau mengerjakan apa ya mas soalnya saya waktu pertama mendengar Liti itu saya penasaran kerjanya apa disana kayak gitu kan mas sudah menjelaskan itu kerjanya ada gambaran terima kasih monggo pertanyaan yang lain mungkin dari ibu Ruro atau Pak Joko Pak Joko ada ya ada Pak Joko ada Pak Joko halo Pak Joko ya masih tetap ya Pak Joko ya tetap Joko ya tetap Joko ya jadi terima kasih ya buat adik-adik saya kira tadi itu sebuah apa itu ya insight ya jadi penting saya kira bahwa sebetulnya belajar terutama solid state itu ya yang banyak ditakuti ini ya di adik ini ya ya dan betul itu karena butuh imajinasi disitu ya tadi mungkin ada plasmon mungkin ada pertanyaan dikit saya tadi itu apa itu ada inversion ya inversion band gap itu ya itu kalau sama apa itu namanya overlap gitu bedanya apa ya iya sebenarnya itu semacam overlap gitu ya band yang awalnya milik dari conduction band atau valence band itu jadi overlap dengan valence bandnya gitu sehingga terjadi band inversion nah kalau overlap itu mungkin ada kalanya dia itu jadi ceritanya bandnya itu ketemu gini ya seperti overlap gitu ketika apa parameternya apapun lah parameternya dinaikkan dalam hal ini spin orbit coupling jadi sebenarnya overlap tapi yang menarik dia gak membentuk apa gapless tapi dia malah menghasilkan band yang crossing gitu ya jadi harusnya ketemu kalau kita gambar dua lingkaran ketemu gini harusnya kan ada ketemu band yang ketemu gitu ya irisannya harusnya ada irisan ketemu tapi gak ketemu akhirnya mal avoided crossing gitu ya jadi terbentuk berarti irisannya bolong gitu ya gak ada jadi terbentuk gap gitu terbentuk gap di tengah-tengahnya nah itu terjadi karena memang spin orbit coupling karena nature spin orbit coupling itu seperti efek Ziman jadi memberikan splitting itu intinya ya itu yang saya pikir baru itu ya nanti bisa jadi cerita juga ya jadi ya sementara itu yang apa itu saya pikir dan itu banyak saya kira kalau adik-adik terutama ya bisa berimajinasi seperti ya mas Heski ini kan ya itu ya yang penting juga bebas lah pikiran itu ya gak usah takut salah menurut saya itu sekarang nih mungkin berimajinasi itu takut salah itu mungkin ya masalahnya diguyukuyuk masalahnya kalau itu kebiasaan disini tuh kalau salah itu kan diguyuk apa di apa kan ya mestinya kan tapi karena sudah kadang menurut saya itu sih dua blek gitu ya malah ya gitu mungkin pengalaman Mas Heski dulu ya ya saya ingat itu apa itu dulu kalau belajar solid state itu ya saya tanya ya biasanya ini kalau saya menjelaskan ini ngerti aporal yang lebih mudah dijelaskan mana ternyata lebih mudah dijelaskan Mas Heski dan banyak itu sebetulnya ya bantuan Mas Heski dulu itu menjelaskan ke teman-teman ini juga salah satu mode pembelajaran menurut saya penting kalau Anda mau apa itu belajar lebih itu ya memberi ya jadi saya kira Mas Heski dulu itu banyak membeli buat teman-teman ya saya di atas itu kan di ruang dosen itu biasanya juga dengerin ya kalau di bawah itu kan ada diskusi ya di depan itu di depan pintu ya ya di situ ada sharing lah gitu ya sekarang ya mungkin karena Anda ada kursinya mungkin dikasih kursi yang lain silakan kalau ada pertanyaan yang lain burulah mungkin memberikan komen atau apa burulah karena sama-sama satu bidang sois ya tapi Ski lebih kayak simulasi teori tapi sebenarnya kalau di kuliah itu kita banyak sekali terutama di material itu sebenarnya basicnya itu itu cuma kadang-kadang yang dihindari mahasiswa kita itu sebenarnya berusaha mengarahkan bahwa apa apa yang dipelajari misalnya di listrik magnet termodinamika apa itu aplikasinya di material ini tapi ternyata itu tadi justru yang sulit itu yang kadang-kadang memang peminangnya sedikit jadi saya termasuk juga peminangnya sedikit untuk apa mahasiswa yang di lab saya dengan Pak Joko betul-betul saya seringnya dengan Pak Joko kalau fisika zat padahal masih wajib ya wajib tetap kita wajib karena kita berikulum itu kan kita juga harus apa sinkron dengan KKNI ya apa yang standar itu loh PSI ya kalau kita itu apa asosiasi fisika jadi standar dimanapun itu itu sudah ditetapkan sama harus ada itu tetap kita tetap kita jaga seperti itu karena itu memang fundamentalnya untuk ini sebenarnya kan kalau kita lihat juga teen film itu ya tentang kuantum kan enggak mungkin apa tadi banyak dijelaskan termasuk apa efek konfinomen dan sebagainya itu ini 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 banyak yang tanya loh ya tadi kan banyak istilah-istilah susah ya apa-apa yang dijelaskan ini memang ya bisa ilmu tingkat tinggi ya tapi kan mungkin bisa ya apa menanyakan gitu loh ya kira-kira ini apa gitu kan penelitian saya juga saat ini apa sedikit mengarah ke termo elektrik gas tapi materialnya gitu ya oh iya tapi masih sederhana sih material okset gitu ini karena kita biasanya kita kondisinya kan berkaitan dengan alat ya jadi alat itu berusaha kita beli dengan dana hibah yang kita dapatkan gitu sehingga itu juga metodenya menyesuaikan gitu belum kearatin film lah ini Bena ya Bena udah besar ya umur berapa ini Bena udah mau 4 tahun enggak terasa ya diajak keliling ini Bena ya kemana-mana ini iya silahkan apa bertanya ya anak saya juga terinspirasi loh cuma dia itu ini enggak mau sama dengan saya jadi sebenarnya dia suka tak suruh waktu dia undangan itu mau tak suruh ke fisikanya ITB enggak mau terus dia keterima di teknik industri tapi enggak mau meninggalkan fisikanya ngambilnya teknik fisika juga agak mengekor tapi enggak harus sama gitu ini tetap dia senang fisika sebenarnya ini malah menurut saya bagusnya dia ada kepada saya pemahamannya karena dia senang baca buku oke masih ada ini tanggapan atau pertanyaan dari pertama dari mahasiswa silahkan ya mungkin saya bisa ceritakan sedikit mungkin kalau mau tanya juga bisa dijemput chat kalau malu itu Cina Cina itu pada tahun 1980 itu merupakan sebuah negara yang miskin waktu itu dibandingkan dengan Indonesia itu kirinya itu kira-kira dua kali lipatnya jadi ada pada indikator DNB gross national product atau income per kapita waktu itu Indonesia sudah 500 Cina masih 220 saya masih ingat tahun 80-an ada datanya tapi sekarang Cina itu sudah muncul sebagai kekuatan ekonomi nomor dua di dunia mungkin nomor dua di dunia dan sebentar lagi mungkin akan nyalip Amerika dimana kuncinya ternyata kuncinya itu adalah pada pengembangan sains setelah sains kemudian teknologi sains itu sokok gurunya itu di fisika jadi terutama yang terkait dengan teknologi high energy itu fondasi utamanya adalah kuantum sampai bisa tanya ke Mas Hezky atau bahwa hampir semua teknologi maju itu terutama yang terkait dengan elektronik atau bukti elektronik itu fondasinya itu ada di kuantum makanya kalau kita ingin nanti mengembangkannya itu mesti harus belajar kekuantum mau enggak mau harus hitung enggak ada jalan yang lain walaupun sampai sekarang itu di teknik misalkan di teknik elektronika itu nanti kalau misalkan mau ke S3 mendalami material itu mau larinya juga akan kekuantum karena itu memang tool yang paling yang paling powerful untuk mempelajari dinamika dari materi jina itu bisa demikian maju sekarang itu karena mereka mengembangkan sains dan sains itu yang ada di visikal oke ya jadi mari kita ubah mindset kita dari yang pokoknya lulus sekarang pada ke pemahaman jadi yang sulit-sulit jangan dihindari tapi mari kita pahami oke monggo yang lain kalau mau memberikan tanggapan mungkin disini ada bu istiroyah bu istiroyah bu istiroyah bu istiroyah bu istiroyah bu istiroyah atau bapak-bapak dosen yang lainnya saya 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 Pak Nur istiroyah istiroyah jadi gini saya itu hari ini berharap adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan momen ini untuk bertanya banyak tapi mungkin ya mungkin karena ketemu pertama jadi masih sungkan gitu ya gak apa-apa lagi orang timur tapi saya harapkan nanti tadi Mas Eski sudah memberikan BOT bisa pakai chat atau paling gak setelah ini bisa keep in contact gitu ya semoga gak terlalu mengganggu gitu ya tetapi gini mungkin adik-adik sempat berpikir sebenarnya Mas Eski ini seorang fisika material atau komputasi nah ini saya mau sedikit mau mengadah kesempatan kalau pas ditinggar maswa jadi semangat ini ya jadi gini sebenarnya komputasi itu adalah sebuah tools ini perlu saya tekankan komputasi di PS kita itu adalah sebuah tool sebuah pendekatan bukan sebuah bidang ilmu itu sendiri jadi dengan komputasi kita bisa menyelesaikan persamaan teoritis yang terkait dengan fisika teori kalau ke arah sana barangkali Anda menjadi fisikawan teori dengan pendekatan komputasi tapi kalau yang Anda kerjakan itu adalah bidang material maka Anda menjadi tetap fisikawan material tapi dengan pendekatan komputasi ya bidang itu tidak menjadi tidak penting bidang itu tapi kira-kira seperti itu hal yang sama juga Anda bisa melakukan penelitian di bidang material biofisika atau bahkan di bidang yang lain dengan pendekatan komputasi jadi ini saya sekaligus ingin menekankan bahwa komputasi itu adalah tools bukan sebuah bidang jadi karena itu kemudian ada mata kuliah di KPM Komputasi sebagian mengarah ke apa namanya skill komputasi sebagian lagi mengarah ke spesial topik untuk melatih Anda bahwa itu bisa kita terapkan di bidang-bidang tertentu saya berharap setelah kuliah ini ke depannya itu ada penelitian tentang biofisika tentang material tapi yang juga ada aspek teori di dalamnya itu kira-kira itu yang mungkin Mas Eski bisa menambahkan bagaimana powerfulnya komputasional approach itu dalam ada dua hal yang saya tangkap tadi itu juga seperti filosofinya Pak Joko harus luas dalam riset itu saya sangat setuju kita itu tidak pernah bilang diri kita itu fisika kalau kita mau riset karena riset itu kebanyakan multidisiplin material sains itu ada nanti ketemu orang kimia ada ketemu orang macam-macam yang paling dekat kimia sama fisika yang mereka bikin materialnya kemudian mereka mengukur orang eksperimen orang teori tapi kita luas jadi saya mengalami bagaimana keluasan ini ketika saya melakukan fisit itu saya jarang fisit ke orang-orang teori yang sama teori jarang fisitnya lebih bermanfaat ke eksperimen kalau sama teori paling saya belajar teori baru tapi kalau sama eksperimen kita ngobrol gimana kamu bisa merealisasikan eksperimen ini terus mereka dapat eksperimen saya belajar kenapa kok bisa kayak gini saya mencari saya membuat cerita itu intinya dari seorang teori nah commutation itu sebuah tools memang iya memang benar kenapa kok ada tools itu karena ketika masalah itu sangat kompleks kita selesaikan minta komputer selesaikan kalau kita bisa kita coba lebih simple kita buat model yang sangat simple mungkin terlalu banyak aproksimasi tidak terlalu benar-benar tidak apa-apa kita pakai analitik tapi dengan analitik kita bisa belajar lebih banyak kalau kita bisa punya skill untuk komputasi itu kita bisa melakukan banyak bidang seperti Pak Roof bilang waktu saya kerja di Institute of Performance Computing kerjasama kita itu dengan Rolls-Royce Rolls-Royce untuk bikin material yang kuat untuk mesin pesawat terbang misalkan kemudian kerjasama yang lain dengan apa apa genome apa quantum genome semacam biofisik untuk melakukan machine learning untuk mendeteksi obat-obatan yang baru itu akan lebih cepat kita lakukan kalau kita punya komputasi yang bagus kemudian melakukan machine learning untuk lihat X-ray itu yang terjadi sekarang sudah muncul aplikasi yang bisa lihat bisa scan data X-ray dan seterusnya bisa bermanfaat jadi multidisiplin itu kata kuncinya dan jangan takut untuk belajar apa saja yang penting kalian bisa bilang I'm good at this kalian punya spesifikasi gitu gitu sih Pak terima kasih itu ada pertanyaan di cek oh iya mengapa kuantum itu dapat bergerak layaknya air dalam teori sebelumnya mengenai hidrostatik pada kuantum oh iya apakah itu mengacu pada energi atau suhu atau ini mengacunya pada pada ini ya pada interaksi gitu ya jadi tadi ketika kita buat supaya interaksi elektron itu semakin kuat gitu ya artinya elektron ketemu elektron lebih cepat daripada ketemu yang lainnya misalnya ketemu impurity atau ketemu phonon gitu ya kita bisa mendapatkan sistem yang bergerak seperti air gitu ya atau kita sebut elektron hydrodynamic itu itu jawaban saya terima kasih pertanyaannya Gaga itu penambahan suhu pada Nafil Stokes tadi ya itu itu sebelum belum menambahkan Pak jadi kalau kalau ditambah materialnya material topologi ada ketambahan sukunya gitu memang beda ya hasilnya ya ya yang satunya memberikan efek asimetri misalkan ada ketambahan suku itu permisi Mas Eski ya saya mau bertanya itu apa yang itu awalnya kamu memakai ini propertinya grafin ya itu kenapa ya itu soal setahu saya itu kan konduktor ya dan itu yang dicari band gapnya kan yang seperti insulator kan itu jadi kayak saya jadi bingung gitu kayak oke oke gak masuk gitu oke thank you jadi ini sebenarnya material yang saya pakai tadi banyak ya macam-macam salah satu contoh grafin itu saya pakai untuk menjelaskan apa untuk sifat yang hydrodynamic tadi ya tapi yang hydrodynamic kenapa harus grafin karena grafin itu satu-satunya material yang kita bisa buat dengan sangat bersih jadi sekarang itu muncul material dua dimensi yang banyak sekali teman-temannya grafin dan bentuknya sama latisnya itu hexagon juga jadi grafin itu kemudian ada hexagonal boronitride kalau kita sandwich grafin dengan hexagonal boronitride itu kita bisa mengurangi impurity sangat banyak sekali kenapa? karena hexagonal boronitride itu bersifat insulator kalau sebelumnya substrat sebelumnya itu silikon okside silikon okside itu itu banyak oksidenya okside itu pasti mudah untuk mengalami reaktif sehingga impurity-nya banyak di grafin itu impurity yang tidak diinginkan dan okside itu lebih cenderung konduktif sedangkan hexagonal boronitride itu bandgap insulator kalau kita sandwich grafin dengan hexagonal boronitride itu properti dari grafin akan sangat jauh meningkat makanya tadi terjadi peristiwa hydrodynamics artinya impurity-nya berkurang sangat drasti sehingga elektron ketemu elektron lebih sering nah masalah bandgap itu untuk material yang topologi saya tidak pakai grafin saya tidak pakai by layer grafin kalau grafin itu ada dua ada dua layer jatuh benar kalau grafinnya ada dua kita bisa tune bandgapnya kita bisa tune bandgapnya artinya kita pasang vertical electric field jadi ada perbedaan energi antara layer yang di bawah dengan layer yang di atas sehingga muncul perbedaan bandgap perbedaan energi itu memberikan bandgap dan bandgapnya itu bisa naik turun tergantung electric field yang kita pasang berbanding lurus dengan itu nah itu tadi yang saya bilang makanya untuk membuat electronic highway bisa menggunakan by layer grafin grafin dua lapis gitu apakah itu menjawab ya terima kasih mas ya kemudian ada pertanyaan dari Anugrah isin bertanya Muhammad Anugrah Fisika 2019 apakah quantum entanglement atau efek terobosan quantum masih dipakai di lanjut fisika material ya benar quantum entanglement dan apa sebentar efek terobosan itu apa tunneling ya efek tunneling bahkan tunneling itu salah satu salah satu properti yang sangat bermanfaat untuk device itu ada resonance tunneling istilahnya itu sepertinya seolah-olah tidak mungkin grafin itu elektronya bisa menembus penghalang tapi dia bisa tembus akhirnya karena grafin tadi kenapa kok dia menarik karena bandstruksnya dia itu linier maka persamaan surroundinga tidak dipakai lagi persamaan dirak yang dipakai karena dia bersifat relativistik nah ketika dia bersifat relativistik ada tunneling yang disebut sebagai client tunneling jadi kalau tunneling itu biasanya itu proper persentase tunnelingnya hanya sekitar berapa persen gitu ya kalau dengan client tunneling persentase tunnelingnya bisa 100% dan itu bermanfaat untuk device itu yang saya bisa jawab kalau tunneling ya kalau entanglement ya dipakai untuk nanti untuk misalkan quantum computing semua quantum computing sekarang pakai entanglement yang kita sebut sebagai kubit gitu ya gimana kita bisa suatu sistem yang entangle itu artinya dia terpisah secara non-lokal gitu ya tapi kita ubah properti yang disini ubah properti yang lain disini gitu itu yang memberikan kita bisa melakukan manipulasi secara non-lokal artinya ada noise di tengah-tengahnya nggak akan ngefek dengan dengan entanglement yang kita punya gitu ya kalau ada pertanyaan yang lain ya tentang quantum entanglement ya itu merupakan bidang yang sekarang itu lagi sangat gencar dilakukan penelitian baik di ranah teori maupun eksperimen ya karena salah satu aplikasinya yang nanti mudah-mudahan ke depan itu adalah untuk telekomunikasi ya diantaranya mas Hesky itu saya sebenarnya pengen punya gambaran ya jadi aplikasi dari apa tadi itu elektronik apa tadi jembatan tol dari elektronik elektronik highway itu aplikasi realnya itu kira-kira kayak apa nanti ya kita mau device-nya itu ya ya sebenarnya kita mau mempunyai device yang misalkan low energy consumption misalkan jadi karena tidak ada disipasi jadi low energy consumption itu yang pertama mungkin juga fast electronics yang seperti Pak Nur bilang kalau sekarang mungkin berapa 1 gigabit mungkin bisa menjadi 100 gigabit dan seterusnya ya itu mungkin dua hal ya fast sama low energy consumption sama ini sama quantum logic gate gitu ya sekarang tidak cuma charge tidak cuma charge tapi bisa spin selain spin juga bisa valley gitu ya valley tronik spintronik jadi kita makin banyak derajat kebebasan yang kita bisa mainkan gitu untuk membuat logik ada yang ingin ditanyakan lagi satu hal gitu ya mungkin ya untuk menumbuhkan passion kadang-kadang yang sering kita lupa itu adalah ketika seorang itu dalam kondisi kepepet jadi saya cerita juga sedikit tentang perjalanan hidup karena saya juga punya latar belakang dengan Mas Hezki dulu tahun 2000 saya pernah diundang ke Jepang itu untuk postdoc hanya dua bulan melalui STA tapi topiknya itu beda sama sekali jadi kalau di Jerman dulu saya belajar tentang atomik fisik atomik ya molekul itu jauh lebih gede itu saya nggak mampu berpikir ya Pak Laup yang memidangi molekul itu kemudian ke Jepang itu malah disuruh belajar apa ya ini non-linear jadi non-linear quantum mechanics jadi hubungannya dengan care effect dan sebagainya padahal di Jerman saya nggak pernah belajar sama sekali waktunya cuma dua bulan kalau dua bulan itu saya nggak menghasilkan apa-apa ya habis sudah Arya untuk mendapatkan peluang untuk postdoc itu susah mungkin akan datang beberapa tahun lagi tapi untuk dalam waktu dekat itu akan tidak akan ada lagi disitu ada pilihan mau mati atau survive itu pada pilihan kepepet tadi Alhamdulillah setelah dua bulan akhirnya kita bisa survive dan bisa melanjutkan bekerja pada pilihan tersebut jadi balik lagi pada kita kita umumnya hidup itu suasanya nyaman-nyaman saja belum pernah merasakan kepepet yang sangat makanya kita akhirnya nggak kreatif kurang kreatif dibandingkan dengan misalkan bangsa-bangsa lain yang sekarang itu mereka leading di dunia kayak Yahudi Yahudi itu bisa seperti itu dan karena apa karena mereka diaspora dimana-mana diusir kepepet terus akhirnya muncul kemampuan yang di luar kemampuan manusia pada umumnya demikian pula dengan China China itu penduduknya sangat banyak seperti alamnya waktu itu yang masih mengandalkan hanya pertanian itu sangat tipis akhirnya mereka diaspora kemana-mana akhirnya muncul kemampuannya kita itu sudah terlanjur dari kecil dimanjakan apa-apa dipenuhi akhirnya power of kepepetnya itu nggak pernah muncul makanya saya saya apa ya saya pernah menyarankan kepada maksudnya itu adik saya karena dia dari kecil sudah dipumong nggak tahu selalu itu mau apa itu pernah saya sarankan coba kamu naik kapal barang ke Australia disana kemudian lepas pada saat orang lepas insting untuk survive-nya itu akan muncul jadi dalam kondisi kepepet insting survive-nya itu akan muncul dan alangkah baiknya kalau misalkan power dari kepepet itu bukan hanya muncul ketika pada posisi kepepet saja tapi dalam kondisi normal pun bisa dipanggirkan itu alangkah sangat baik oke padahal ada yang masih ingin nambahkan ya silahkan ya mas mohon maaf mau di sini bertanya mas mohon maaf ya mas ini pertanyaan di luar konteks yang disini mas tapi kan ada gerak sikloton ya mas ya 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 dulu ingat di ekologi fisika itu di instagramnya itu ternyata gerak sikloton itu bisa muncul tanpa ada medan magnet mas oh iya ya itu gimana mas kenapa itu bisa muter maka-maka bisa hanya mengandalkan medan listrik saja atau bagaimana oh terima kasih ya sudah ditanyakan ini sebenarnya topik yang sebenarnya saya mau cerita tapi saya enggak enggak ceritakan disini jadi tadi yang kita bilang material dengan topologi itu ya jadi topologi atau sebelum kita melakukan integral tadi ya yang kita sebut namanya kurvatur tadi itu sebenarnya seperti medan magnet tapi medan magnet di dalam kristal dalam momentum kristal momentum jadi medan magnet di dalam kristal kalau kita punya makanya kita punya misalkan efek hole efek hole tanpa medan magnet itu udah ada jadi itu yang disebut material quantum anomalous hole effect jadi sama-sama terkuantisasinya juga bisa tapi tanpa medan magnet nah terus saya tanya dalam ya dalam benak saya gitu saya tanya kalau ada pergerakan yang lurus gitu ya kenapa kalau enggak ada pergerakan yang melingkar karena medan magnet itu kan memberikan pergerakan yang melingkar juga gimana cara mengeksitasinya itu ternyata sama bisa juga kalau kita punya sistem dengan periker feature saya waktu itu bilang di teorinya ternyata kita berikan efek pulsa kita berikan pulsa ternyata menjadi pergerakan melingkar saya klotron motion without magnetic field itu bisa muncul karena efek topologi tadi atau efek periker feature tadi itu jawabannya terima kasih terima kasih efek hidrostatik elektron gitu ya mas ya atau yang ada elektron bergerak layaknya air itu loh mas hidrodinamik ya ya itu perbedaannya dengan apa namanya material yang di treatment menjadi supercondukter itu gimana mas apakah ada perbedaan yang berbeda atau gimana gitu karena kan kalau dilihat itu apa namanya pergerakan itu kan pada dekar permukaannya itu kan apa namanya gradiennya itu konsentrasinya kan lebih sedikit daripada di tengah-tengahnya itu kan mas kalau gitu tapi yang di supercondukter itu kalau setahu saya itu elektronnya itu semuanya dia gini tidak kayak tanpa hambatan benar-benar thank you ketanyaannya jadi benar ya di dalam konsep critical quantum state kita sebut itu seperti itu mungkin Pak Rolf juga pernah menceritakan ada yang sisanya superfluid helium itu sepertinya superfluid jadi itu kita sebut sebagai boskondensate kondensasi boson nah supercondukter itu menarik kenapa kok dia ini terjadi peristiwa seperti fluid juga quantum liquid ternyata terjadi peristiwa pairing elektron pairing nah elektron pairing itu menyebabkan yang awalnya dia itu elektron yaitu fermion statistiknya sepertinya seolah-olah menjadi seperti boson jadi terjadi peristiwa superfluidity jadi bergerak tanpa ada hambatan jadi ada peristiwa yang mirip antara penemuan superfluidity di boson di helium dengan peristiwa superconductivity di fermion peristiwa pairing menjadi boson nah itu sebenarnya mirip peristiwa itu tapi bedanya kalau di sini kalau di supercondukter itu tidak punya fiskositas fiskositasnya nol jadi dia benar-benar mengalir itu namanya superfluid tapi kalau di sini fluid fiskus jadi fiskositasnya tinggi karena dia memang elektron yang interaksi saja tidak perlu ada pairing mekanisme dan seterusnya seperti itu jadi ada kemiripan memang dan makanya banyak teori-teori hydrodynamics memang dipakai untuk menjelaskan superconductivity dan juga menjelaskan superfluidity di helium terima kasih Indra silahkan kalau tertarik bisa baca-baca paper-nya atau bukunya superfluid oke ya ini ya terima kasih ini tadi sudah ada satu lagi pertanyaan apa itu namanya apa itu plasmonik jadi plasmon itu adalah elektron yang bergerak secara kolektif mirip sebenarnya sebenarnya hidrodynamics tapi plasmon itu lebih di rejim frekuensi tinggi kalau hidrodynamic di rejim frekuensi rendah nah plasmonik itu itu menarik karena itu tadi ya karena kita bisa mendapatkan serapan cahaya yang sangat besar dan juga kita bisa manfaatkan itu sebagai misalkan fotodetektor atau misalkan kita manfaatkan sebagai telecommunication device fast opti low energy consumption dan medianya menggunakan cahaya jadi seperti membuat adanya medan listrik yang mengalir dalam material kita oke kalau nggak ada tadi saya sudah dapat notis ya dari dari organisernya jam 12.55 itu kita akhiri sesi tanya jawab dengan demikian diskusi kita waktu kita kembalikan ke tadi yang membawa acara Mbak Umi Aminah dan saya kalau ada yang salah atau kurang saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Pak Huda atas waktunya dan terima kasih juga kepada Pak Eski yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan berbagi ilmu dengan kita pada kesempatan kali ini sebelumnya kami selaku panitia ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Eski untuk panitia mungkin bisa share screen terima kasih ini bentuk ucapan terima kasih kami kepada Pak Eski mohon diterima ya Pak ya baik sebelum kita lanjutkan ke agenda akhir kita abadikan dulu momen kita bersama dengan Pak Eski pada kegiatan kuliah tamu ini dengan dokumentasi oleh karena itu diharapkan untuk para hadirin yang tidak berhalangan atau bergendala untuk mengaktifkan kameranya sebentar dan kepada panitia yang bertugas saya persilahkan baik untuk Bapak Ibu dosen dan juga yang lainnya para mahasiswa bisa ngkem sebentar untuk dokumentasi oke oke baik dokumentasi saya lakukan disini ada tiga slide jadi slide pertama dulu oke saya tunggu mundur tiga dua satu baik tunggu sebentar untuk yang slide kedua saya tunggu mundur lagi tiga dua satu oke untuk slide terakhir saya tunggu mundur tiga dua satu baik terima kasih semuanya oke baik terima kasih kepada panitia setelah ini para hadirin dipersilahkan untuk mengisi presensi akhir yang linknya akan dikirimkan melalui komentar tidak terasa kita sudah berada di penghujung agenda atau penghujung acara sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Doktor Edwi Hasbio selaku pemateri kita dan kepada Bapak Profesor Doktor Rernad Muhammad Merguda selaku moderator dan ketua jurusan fisika dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen jurusan fisika para alumni dan mahasiswa jurusan fisika serta hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam agenda kali ini semoga apa yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan pada agenda kali ini dapat bermanfaat untuk kita kedepannya akhir patah saya Umi Amina undur diri mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin pengumuman mungkin pengumuman ya itu munggu depan siapa Bu Ruroh Mbak Sukma ya jadi dimohon adik-adik sekalian ya mahasiswa itu nanti untuk ikut berpartisipasi pada kuliah tamu ya akan diberikan oleh Mbak Sukma tadi ya mungkin nanti flyer resminya itu akan kita kirimkan terima kasih terima kasih Pak saya ucapkan terima kasih ya Hesky ya terima kasih ditunggu lagi ya ilmunya benar-benar mengenang gitu loh terutama sebenarnya di material itu sangat diperlukan kalau saya menjelaskan secara detail itu saya nggak bisa jadi nanti mengundang Hesky lagi ya ya salam ya untuk ini ya Pak Evelin ya sama mereka ya terima kasih terima kasih satu hal lagi saya mau minta izin jadi berkaitan dengan persiapan visitasi ASIN itu kita itu apa untuk kurikulum itu kan biasanya ada masukan alumni nah ini kita mau bikin apa kayak kurikulum tim kurikulumnya itu ada alumni apa izin ya namanya dimasukkan ya oh ya misalnya tidak mengganggu lah apa kegiatannya tapi kan kita juga perlu izin ya itu jadi alumni kita juga yang di Perancis temannya Pak Rauf juga itu kemarin sudah menyatakan kebesediaan kemudian Pak Warsito Pak Warsito kemarin yang minggu lalu Mas Erick juga langsung saya todong gitu waktu kelihatanmu jadi atau gini Bu Rurok ini bukan menodong ya tapi rundingan jadi rundingan Hesky mohon maaf santai saja gitu kemarin itu waktu kita belajar tentang akutasi ASI ini itu ya ternyata ketika di UNESA itu ada gini apa contoh alumni yang berhasil gitu atau contoh alumni mohon maaf terus kemudian ada satu alumni yang ngomong seperti ini Pak saya contoh alumni sekarang saya lagi di Jerman Bapak lihat kan ini matahari lagi itu settingnya gitu dan itu kemudian membuat apa ya insight yang dalam nah ini bukan ngerayu tapi melamar gitu ya in case nanti misalkan pas visitasi itu ada waktu senggang mohon maaf jadi kita santai saja ketika bilang nggak bisa kita paham semua itu ya mungkin kalau bisa hadir gitu ya Bu Rurok masa ini yang lainnya Mirah Mirah ini gabung juga Pak Rauf Mata Nuun apa gitu ya Pak Rauf itu masanya lebih saya tertarik dengan materinya Pak Nur tentang social tunneling ya 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 Pak Rauf ya betul itu contoh social tunneling itu ada orang Batak punya marga bukan Batak punya marga Batak itu social tunneling juga nanti satu saat dipresentasikan ya terima kasih Ski terima kasih banyak ya ya salam untuk keluarga makasih ya Bu silahkan kalau misalkan ada agenda yang lain ya ya mari ya makasih banyak ya nanti ditunggu lagi kuliah tamunya jadi nanti karena materinya menarik sekali gitu ya dan perlu ilmu tingkat tinggi juga ya makasih ya ya saya ucapkan makasih ya semuanya apa yang sudah hadir ya Mas Abdul Malik tim HMC MC-nya tadi kemudian adik-adik semuanya yang sudah bergabung ya ini juga ada alumni ini yang alumni boleh gak keluar dulu mungkin masih kangen Pak Nur kangen Bururo gitu ini videonya dibuka ini ada Mira Astiana hai